Sedangkan Google Formulary itu tidak ada di materi. Nah kalau ulun bikin di prakteknya sampai JIPOM kelamaan. Jadi ulun tampilkan saja di sana step-step-stepnya. Sehingga kalau mau bikin nanti setelah kelasnya selesai bisa melihat panduan. Suara saya terdengar Pak Topik? Terdengar jelas Bapak Pak Mi. Itu sebagai panduan itu untuk belajar nantinya saja. Bukan untuk tugas yang sesi 2 kemarin. Oke siap Bapak. Oke sudah ada 56 orang. Ini hostnya siapa ya? Hostnya saya Pak. Hostnya saya ya Bapak Ibu kalau mau melihat di streaming ada di YouTube channel saya. Nanti saya kirim ya. 10 menit lagi kah Pak ya kita mulai. Cuma mulainya mungkin materinya agak ringan. Kita nanti masih. Agak sedikit juga mungkin. Ya review-review dulu. Jadi hari ini cepat ya. Review-review aja dulu. Cara mengerjakan. Kelas kita. Kemudian kalau materi nanti tentang Gmail, kalender meet dan bonusnya. Bonusnya adalah membuat sertifikat secara online. Okay. Okay. Key praman. Pergi. Asalkan. Silakan Bapak Ibu yang sudah gabung kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang sudah gabung. 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 Silakan kalau mau bertanya-tanya dulu tentang tugas, tentang kelas. Silakan Bapak Ibu yang sudah gabung. Kegiatan hari ini adalah kita masih ditanya-jawab dulu, kemudian mengulas absen sesi satu, karena absen sesi satunya ternyata masih ada 300 yang bolong. Belum absen sesi satu itu penting, kemudian kita buka-buka lagi di klub kita. Materinya adalah tentang email, bonusnya adalah membuat sertifikat online, bisa dibagikan nanti kepada siswa, langsung berupa file, bisa di email, berupa PDF, ataupun bisa berupa gambar. Penasaran kan ya? Penasaran kan ya cara membuat sertifikat secara online, misalnya pesertanya ratusan atau siswanya itu ratusan, langsung gitu, template-nya satu, tapi tidak harus ngetik satu-satu. Penasaran kan ya? Alhamdulillah kalau penasaran. Sambil kita menunggu ya, 78. Kita akan menunggu, setiap tidur, Bu. Halo Pak Fitri, aduh senior saya ini. Beliau ini penulis dari buku prediksi AKM, numerasi ya Pak ya? Nasional ini tingkatnya ini beliau. Masih di mute Pak Fitri. Insya Allah yang numerasi akan terdiri. Untuk yang numerasi alhamdulillah sudah ditertikan kemarin. Oke, wah yang berminat nih, berminat bukunya, silahkan hubungi Bapak Fitri Anto, ada di Facebook saya. Ya ini bukunya ini bukan kelas lokalan ya, sudah nasional ini loh ya. Sudah dimana-mana dipakai, apalagi yang kelas 6 ya Pak Fitri ya? Yang persiapan ujian itu ya? Untuk kelas 4. 4, oh iya untuk. Kelas 5. Persiapan untuknya AKM. Cuma untuk persiapannya kelas 4. Oh iya betul-betul. Persiapannya untuk kelas 4. Kan untuk 2020 berapa tadi? 22 ya? 1 bulan Agustus. 21 bulan Agustus. Eh kenapa kemarin gak ngajak-ngajak saya? Lumayan gitulah. Itu langsung dari kementerian. Wih, keren. Keren ya dari kementerian Bapak Ibu. Karena kemarin dari SD itu hanya 15 orang kalau gak salah. Saya Indonesia. Alhamdulillah. Yang dari Kalimantan itu dari Kaltim kalau gak salah kemarin. Dari Kaltim ya? Dari Kaltim. Pesawatnya kelewatkan berarti. Iya harusnya dari Jakarta itu hampir kalsal dulu. Tapi ternyata kelewatan nyasar sampai Kaltim. Tapi ternyata di mana, Bu? Beliau ini... Dari Kudus. Kudus, Jawa Tengah. Teman-teman saya banyak dari Kudus. Kalau mau jenang Kudus ada silahkan datang. Atau mau dianggap ke sana. Mampir aja Pak Fitri nih. Orangnya luar biasa. Senior. Iya. Mau ke Pinarak kalau ke Kudus. Dekat dengan Menara Kudus, Bapak Ibu. Jadi paling jenang Eter dari Menara Kudus. Yang terkenal. Menara Kudus itu. Sunan Kudus ya? Iya. Iya. Tolu Sunan Kudus dong. Belum pernah ke sana, Pak. Mau ya. Oke, nah kalau ulang Kudus. Sebulan sekali, Pak Tepian. Ada yang ngerjok, kan? Saya un-mute ya. Mohon maaf. Ini kayaknya gak ada yang kesulitan nih Pak Fahmi untuk tugas sesi 2. Marah langsung selesai ya. Iya kayaknya ini. Jadi gak ada. Apalagi ada pengumuman tanggal 10 jadi ya sudah tambahin tidur-tiduran lagi nih kayaknya ya. Belum selesai. Belum selesai, Pak Injil. Kemarin baru buat sampai dokumen. Berhenti. Nah kan kelihatan. Apalagi dapat... Selainnya banyak saya cari. Aduh, mencarinya agak... Pak, disitu pakainya bahasa Inggris, punya saya bahasa Indonesia. Saya... Jadi untuk mencarinya ini... Terus terlanjut lagi ke Inggris ini. Terlanjut di rupa ke bahasa Indonesia. Eh ternyata... Cukupnya apa? Pakainya bahasa Inggris-bahasa Inggris. Jadi drawing. Drawing. Ternyata gambar. Kamennya kayak bahasa draw. Drawing. Kak nemu ya. Bahasanya Inggris dengan Indonesia ternyata juga bojo banget. Udah lah. Sebenarnya harus sabar. Kalau di kelas bagaimana bu? Ada yang menyerahkan banyak-banyak Pak Sudar? Memukur udah berada kelas nah. Dari 700. Baru 100 tuh berarti berapa persen? 10. Iya. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu ya yang sudah gabung di sini. Kenapa? Ceritanya tuh gini ya ceritanya. Jadi kami itu di Google itu kemarin kan memang ada seleksi. Berapa ribu ya Pak Fahmi ya? Loh Pak Fahmi ini hilang. Ada berapa ribu gitu kemudian tersaring hanya 240 kayaknya ya. Maaf sekali saya tidak hafal kan. Dari ribuan jadi ratusan aja. Iya. Iya. Kebunan. 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 Iya. Kurang. Kami di training itu selama satu bulan. Jadi satu minggu itu satu tugas yang 60 slide. Ya satu minggu itu tugasnya dan itu enggak cuma satu itu cuma praktek aja. Belum yang try out yang apa materi ya. Belum try out materi. Belum yang ini itu banyak. Tapi kami, tapi kami ini, sudah eh masuk suaranya. Tapi ini, yang ingin apa? Yang bikin senang, model pelatihannya Google itu adalah mereka mengasihkan panduan di sebelah atasnya dan kita mengerjakan slide di bawahnya. Panduan itu kunci jawabannya. Dan itu yang bikin kita penasaran. Kok bisa ya keluar capture-an seperti ini gitu. Dari mana itu yang membuat kita harus praktek, harus nyari ngulik-ngulik sendiri. Betul. Paling. Dan baru tahu ya ternyata aplikasinya itu. Pada saat meeting pun juga semua. Iya. Delay, suaranya delay ya. Untuk mencari itu. Mencari kata kuncinya itu loh, Bu. Iya, betul. Sudah 140. Maksudnya, Maksudnya, Makan, Pak, Winggit. Siapa ya? Yang tadi, Pian. Kalau masih. Ijin, Bu. Topik. Oh iya, Pak Topik, silahkan. Yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada slide-nya langsung bisa sambil praktek itu bagaimana maksudnya? Ada aplikasi gitu, Kak? Enggak, enggak pakai aplikasi sama sekali. Kita praktek langsung. Panduan itu loh, Pak. Panduan itu adalah contoh kita untuk mengerjakan tugas. Ini ya, sesi ini saya sebagai guru sih di sini. Terlihat ya. Bisa saja, Pak Fahmi, kalau kita sebagai guru di sini. Nah, 4. Bisa kayaknya. 42 menyerahkan, Kak, itu? 42, yang sudah kami nilai 46, yang baru menyerahkan 42, yang belum 694. Ini belum mengerjakankah atau memang bingung gitu loh? Bingung, bingung. Jadi, apa? Sebingung-bingungnya ya, mari kita coba ya. Jadi, ini tolong ada dua di tugas sesi ini. Ada dua yang harus Bapak Ibu klik. Saya ini rasanya pengen menyampaikannya agak nanti-nanti deh, Pak Fahmi ya. Karena kita masih ini sih, masih admit peserta nih. Masih naik tuh? Oh iya, masih banyak yang ditunggu. Setelah selesai. Setelah selesai saja ya. Oh iya, bisa. Ini ulun selip kan, Kak Ju, ayo masalah Google Form. Oh boleh. Kalau hanya materi saja. Yang kemarin, Anu, yang kemarin kan ada 40 slide panduan. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu kan mengerjakannya hanya 31 atau 30. Bolehlah Pak Fahmi, eh, menjelaskan yang 10 tuh tentang inform. Bisa. Oke, siapa nih moderatornya? Kita akan kerjasama. Kita sama. Kita kayak gerudukan aja gitu ya. Oke, Bu Nafas, silahkan dimulai. Sudah 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera mana? Bapak datang. Kalau saya pakai HP, Bu ini. Nggak apa-apa kameranya. Oh iya, sentah. Ternyata kelihatan gitu. Oh. Oke, sudah. Bentar. Cantik sekali hari ini Ibu Nova. Ya, iya. Kok mati kameranya. Ganteng. Ya, mungkin datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta di Suite for Education hari ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang Gmail dan juga tentang Google Meet. Acara kali ini akan diberikan oleh Ibu Inggit Negasari dan juga oleh Bapak Ahmad Rizal Fahmi. Tanpa membuang waktu lama-lama, saya persilakan kepada Ibu Inggit duluan ya. Sama Pak Fahmi dulu. Pak Fahmi aja. Duluan atau? Oh, Pak Fahmi dulu. Silahkan Pak Fahmi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih Ibu Nova. Ini untuk wajah maskernya terlalu apa ya? Sendiri juga, Pak. Baik. Hari ini saya menyampaikan sedikit tentang Gmail. Jadi, saya akan bagi layar dulu. Nah, silahkan masuk ke Gmail masing-masing. Jadi, silahkan masuk ke Gmail masing-masing. Sebentar. Ini langsung aja deh. Bu ya. Share screen-nya belum kelihatan, Pak Fahmi. Tinggi. Iya, Bu. Saya coba lagi. Ini kamera saya hilang. Oke, ini aja deh. Chrome tab. Oke. Silahkan masuk ke Gmail masing-masing, Bapak Ibu. Atau mau melihat saja, boleh juga. Bagaimana, Bu? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Jelas. Iya. Bapak Ibu bisa lihat akun Gmail saya. Mungkin ada sudah yang tahu ya, membagi atau mengatur bagaimana supaya Gmail kita itu lebih rapi. Lebih rapi dan lebih mudah untuk mencari email yang masuk. Bapak Ibu, perhatikan di Gmail saya, itu ada utama, ada sosial, ada promosi, ada update, ada forum. Kalau punya Bapak Ibu bagaimana tampilannya? Sudah seperti ini atau belum? Masih camuh, Pak. Belum camuh ya. Oke, hari ini kita akan mengatur atau menyusun lah ya, menyusun emailnya agar mendapat atau masuk dalam post-post-postnya. Oke, silahkan Bapak Ibu, klik. Semuanya sudah di Gmail ya. Semuanya sudah di Gmail dulu. Oke, kalau sudah masuk ke Gmail, cari di kanan atas, di samping titik 9, gambar gerigi, setelan atau setting. Diklik. Kalau sudah di klik, lihat semua setelan atau see all settings. Klik lagi. Oke, kemudian disini ada tampil bermacam menu setelan ya. Ada umum, ada label, ada kotak masuk, ada akun dan impor, filter dan alamat yang diblokir. Nah, kita pilih kotak masuk atau inbox. Nah, nanti akan ada pilihan utama, sosial, promosi, update, forum. Itu semua diconteng, Bapak Ibu. Conteng keempatnya. Nah, yang bawah ini juga bisa diconteng. Kemudian scroll ke bawah, klik simpan perubahan. Klik simpan perubahan. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nanti kalau sudah, nah, lihat halaman emailnya. Halaman kotak masuk emailnya. Ada yang berubah, Bapak Ibu? Berubah, Pak. Ya. Bagaimana, Pak Ibu? Lebih rapi? Ulang, Pak. Ulang, baik. Boleh diulang, Pak. Untuk mencintang apa saja. Sudah, dari awal ya, di halaman awal. Masuk ke setelan. Setelan itu letaknya di kanan atas, gambarnya gerigi. Kemudian lihat semua setelan, atau see all settings. Sudah. Kemudian pilih kotak masuk. Atau inbox. Sudah. Oke. Nah. Centang saja semuanya di sini, Ibu. Sosial, promosi, update, forum. Silakan dicentang. Kalau yang bawah ini, tidak apa-apa. Tidak dicentang tidak apa. Yang dicentang juga tidak apa-apa. Tapi ini yang mengelompokkan promosi, centang saja. Kalau sudah, scroll paling bawah, simpan perubahan. Atau apply setting. Setelah? Betul tidak tulisannya play setting untuk Inggrisnya. Nah, kalau sudah buka kotak masuknya. Maka akan terjadi Terdapat ya lima icon Di atas kotak masuk Ada utama, ada sosial, ada promosi Ada update, ada forum Utama ini yang penting-pentingnya aja Kalau sosial ini, Facebook Kalau saya sih Facebook semua kayaknya Enggak punya medsos yang lain kayaknya Kemudian untuk yang promosi Promosi itu jualan-jualan Yang kita tidak mau Ada masuk ke dalam email yang Ibaratnya kalau tidak ingin dibaca tidak apa-apa Nah ini iklan ya Iklan-iklan Nah masuknya di kolom promosi Untuk update Update ini yang terbaru Nah ini yang terbaru Masuk di sini Ya Kemudian untuk forum itu Kalau ada grupnya Jadi kalau kita punya Google Group Maka emailnya masuk di sini Ya Sudah Bapak Ibu? Sudah Di dalam Sebelum ke sini Untuk menulis email Sedikit ya Menulis email Mungkin sudah sering ya Bapak Ibu ya Bahwa menulis email itu Pilih icon tulis Atau tanda tambah Oh ya Belum Ulang dulu ulang Nanti aja deh Sekarang kita mau membuat Temanya Ya Tema Kalau punya saya kan warnanya kuning Oke kuning Biasanya kan putih aja nih Kalau ingin memberi latar belakang Klik setelan lagi Setelan lagi Kemudian scroll ke bawah ada pilihannya Tema Setelah dipilih Pilihan tema Sampingnya ada lihat semua Lihat semua Klik saja Bapak Ibu bebas memilih latar belakang emailnya yang mau yang mana Mau yang gambar apa Terserah Yang sekendak hati kan Tes masing-masing Kita rasa masing-masing Mau yang satu warna Mau yang bunga-bunga Mau yang gunung Mau pohon Terserah Atau kalau tidak ada juga Tidak Apa Kurang nyaman dengan Tampilan ini Bisa kita tambahkan foto saya Nah Tapi ini diambilnya dari Drive kita Jadi kalau kita ingin mengambil foto Kita masukkan dulu foto ke drive kita Jadi di dalam drive itu ada pilihannya nanti Nah inilah Foto saya Ini diambil dari Drive yang kita punya Misalnya foto ini Pilih Kemudian Simpan Nah Maka Berubah Tampilan Gmail Bapak Ibu Kalau tidak ada menyimpan foto di drive Maka tidak bisa memilih Maka tidak bisa memilih Nah lebih Jadi lebih menarik ya Jadi lebih enak Oh ini loh Punya saya gitu Nah Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan Email adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Google untuk mengirim pesan Kalau kita dulu ingatnya email atau electronic mail Sekarang Google mail Yang karena disediakan oleh Google Maka namanya email Kalau ingat membuat pesan Memang email ini Mulai terpinggirkan Karena kita sudah banyak menggunakan Whatsapp Jadi Dengan Whatsapp kita semuanya hampir bisa sudah Mengirim video Mengirim file Mengirim gambar Kalau sebelum ada Whatsapp Maka email Adalah Salah satu Aplikasi yang paling Sering digunakan Tapi karena sudah Diakuisisi oleh Whatsapp Oleh Facebook Maka penggunaan email itu Sedikit berkurang Namun ada Sedikit keuntungan dari Menggunakan email Kita bisa Mengirim Email tentunya Kepada orang Yang tidak ada di kontak kita Asal kita punya Alamatnya Kalau kita menggunakan Whatsapp kan Otomatis Dengan nomor yang ada di Kontak kita Nah disini ada pilihannya Tujuannya kepada Seperti biasa Misalnya Saya ketik Punya saya sendiri Nah Kemudian Subjeknya apa Silahkan Bisa diisi Bisa tidak Bisa hanya Apalagi Kita disini bisa Memilih Lampiran Yang Sumbernya bisa dari Perangkat kita di laptop Ataupun dari Drive kita Jadi disini ada pilihannya Mau format untuk Hurufnya Ini lampirannya Ini lampirannya Mau linknya yang dikirim juga Sama seperti kita menggunakan WA Menggunakan sisipan dari drive Foto Ataupun Bisa Mengaktifkan Mode rahasia Atau Pengaturannya diatur Kapan kita mengirim Email tadi Jadi misalnya saya membuatnya sekarang Tapi dikirimnya nanti Itu bisa Kalau di WA kan Otomatis Terkirim Setahu saya Begitu Atau sekarang ada pengaturan Ininya Kurang tahu saya Kalau di WA Tapi kalau di Gmail Itu bisa Jadi kita bisa Mengirim Pesan Sesuai tanggal Yang ingin Kita Mau Di sini juga Kita bisa mengirim Lampiran email Yang Ukurannya itu Lebih dari 100 MB Kalau Menggunakan WhatsApp Itu Kadang Kalau 100 MB itu Agak sedikit Susah ya Kecuali Menggunakan Apa Lampiran Ada pilihannya Tapi di WhatsApp Lupa saya namanya Kalau di Gmail Tidak ada 100 MB 200 MB Mungkin bisa Ya Tinggal Kita pilih saja Lampirannya apa Misalnya Tinggal pilih Maka Tunjuk kemakaian Kedalam sini Ya Langsung Kita pilih Atau Send Ya Demikian Untuk mengirim Email Berkaitan Dengan tugas Tugasnya Itu kan Praktek Tiga Ya Screenshot Sebentar Bawa Ulun Buka Dulu Apa pilihannya Tadi Oke Kalau di Di kelas Tidak ada Panduannya Di kelas itu Perintahnya Praktek Sesi Tiga Adalah Screenshot Tentang Bapak Ibu Sambil Buka tugasnya Bisa Screenshot Tentang Email Yang Ada Latarnya Dan sudah Terdapat Empat Kolom Seperti Yang ada Di atas ini Nah ini Kita Screenshot Kemudian Tempelkan Di Tugasnya Ya Yang sudah Tergib Sini Kita Screenshot Saja Saling Kemudian Kemudian Tampilannya Assalamualaikum Bapak Ya Ya Mungkin Langsung Saja Di Paste Di Prakteknya Ya Silahkan Ibu Untuk Tadi Bapak Saya Kebetulan Ini Lat Untuk Latar Mengubah Latar Itu Bisa Diulangi Pak Terima Kasih Oh Ya Bisa Sebentar Ya Sebentar Baterai Saya Menghabis Jadi Mencolok Dulu Oke Jadi kalau ingin Membuat latihan di belakang Pilih lambang gerigi Lambang gerigi Di kanan atas Kalau yang membagi 5 ini sudah Bu Emailnya terbagi atas 5 kelompok Ada utama Ada sosial Ada promosi Ada update Ada forum Nanti klik setelan Kemudian pilih Untuk tema ya Pilih tema Lihat Semua Jadi Ibu tinggal pilih gambar saja Yang mana yang Ibu mau Di sini sudah disediakan Kalau tidak Tidak ada yang suka Gambar di sini Ibu bisa memasukkan gambar yang ada di drive Kemarin sudah belajar ya drive dengan Ibu Nova Nah di situ kan kita bisa mengupload foto misalnya Mengupload file rupa foto Silahkan upload file yang diinginkan Kemudian itu bisa kita pilih Caranya dengan memilih foto saya Di dalam pilihan tema Kalau tidak Yang ada disediakan saja Misalnya Mau kuning mustard Atau hijau wasabi Atau merah jambu Terserah Misalnya pilih ini lagi Berubah lagi misalnya Tidak apa-apa Kemudian simpan Nah berubah lagi Bagaimana Ibu Bisa Ibu ya Oke Selanjutnya Kita akan memindah Ini kan ada utama Ada sosial Ada promosi Ada update Ada Bagaimana Ketika di sosial Tampilan di saya Tampilan di saya Cuman ada utama Sosial Dan promosi Oh berarti Kurang centang Bu Mungkin Di pengaturannya Pengaturannya Buka lagi Bu Setelannya Setelan Atau setting Betul sudah Lihat semua setelan Betul ya Kemudian pilih Inbox Atau Masuk Nah sudah dicentang semua Bu Sosial Promosi Update dan forumnya Kotak masuk Ketiga dari kiri Setelah umum Label dan kotak masuk Kotak masuk Sudah Masih ada tiga Cuma Pak Diulangi lagi Pak Setelan Kemudian Lihat semua Iya Kemudian pilih Di atas ya Pilih di atas Kotak masuk Di bawah bacaan setelan Itu ada umum Ada label Ada label Label Kotak masuk Ada kotak masuk Ya klik kotak masuk Oke Terus Sudah Nah centang semuanya Oh utama Sama update Forum Sebentar Pak Ya Kalau utama itu memang Tidak bisa karena sudah Tinggi ya Pak Itu solusinya Sudah Untuk jenis kotak masuk itu Dijadikan default Pak Harus default Oh ya default dulu Kalau sudah dicentang semua Gimana Pak Nah kalau sudah Ya terima kasih Bapak ya Kemudian Kalau sudah Klik simpan perubahan Simpan perubahan Di mana Pak Di bawah ya Di paling bawah Scroll paling bawah Paling bawah Oke sudah Pak Oke Silahkan lihat Kotak masuknya Ibu Oke sudah Pak Sudah ada lima Oke sudah ya Bu ya Oke terima kasih Pak Iya Iya Oke Selanjutnya Ini Masih menunggu Masih menunggu Sepertinya Saya refresh dulu Untuk diulangi lagi Untuk yang latar belakang Pak Di setelan Kemudian Buka apa Pak Ya Pilih tema Pilih tema Lihat semua Oke sudah Silahkan pilih saja di situ Bu Oke Pilih Salah satu Kemudian Pilih simpan Simpan Oke Sampun Pak Iya Oke Kemudian Selanjutnya Kita akan memindah Misalnya ya Di sosialnya Ternyata ada yang Penting misalnya Atau di promosi ini Ada yang penting misalnya Misalnya ya Atau di update ini Ada yang penting Itu bisa di kita pindah Ke Utama Jadi caranya Kita klik Kita pilih Misalnya Ini Ibu inggit Misalnya ya Nah Kemudian kita pindah Kemudian kita pindah Apa Kolom utama Pilihannya ada di atas Di atas Nomor tiga dari kanan Untuk memindah email yang satu ini Ke kolom Terserah pilihannya mau kemana Di sini ada pilihannya Ada Update Ada sosial Ada forum Ada promosi Tadi kita mau pindah ke Utama Mana utama Gak ada Atau misalnya Kita mau pindah ke Sosial Misalnya Atau tadi Dari POM Misalnya Kita pindah ke Promosi Bisa Pilih saja Ya Atau mau buat baru Silahkan Jadi kita misalnya Buat baru Label baru Misalnya Penting ini masalah Pelatihan G Suite Misal Kemudian Buat Nah Itu sudah Terpindah Ke Pelatihan G Suite Nah Letaknya di Samping kiri Di sini Di sini kan ada Ada Pilihannya Ada kotak Masuk Ada berbintang Ada ditunda Ada terkirim Ada drive Ada classroom Kemudian Ada labelnya Tadi yang baru Pelatihan G Suite Kalau image Kita klik Nah Di sini Sudah Terdapat Pesan Yang kita Pindahkan Tadi Ya Jadi Kalau misalnya Ada yang penting Lagi Buka Lagi Silahkan Klik Pesannya Yang mana Emailnya Yang mana Misalnya Mau kita Pindah Ke Kelompok Yang mana Misalnya Ini Misalnya Ini Tanpa Yang ini Kalau punya Saya Misalnya Pilih Saja Lagi Yang Ini Jadi Di atas Ini Ada Pilihannya Ada Mau Di Arsipkan Mau Dilaporkan Misalnya Kalau ini Buka spam Atau Mau Dihapus Atau Mau Tandai Sudah Dibaca Ini Ditunda Tunda Ini Maksudnya Artinya Kita Sudah Ditandai Begitu Nanti Ada Pemberitahuannya Bahwa Ini Penting Kemudian Tambahkan Ketugas Ini Kaitannya Tadi Dengan Email Tadi Untuk Mengingatkan Kita Juga Kemudian Kita Pindahkan Seperti Yang Tadi Atau Gini Diberi Label Juga Masukkan Label Yang mana Misalnya Yang ini Juga Boleh Misalnya Pelatihan G Suite Nah Berarti Sudah Ada Di Dalam Pelatihan G Suite Kita Lihat Sebelah Kiri Kita Klik Nah Sudah Ada Dua Email Yang Kita Pindahkan Kedalam Label Yang Judulnya Pelatihan G Suite Ya Kemudian Untuk Memfilter Karena Hari ini Berupa Teori Saja Tidak Seperti Praktek Yang Kemarin Jadi Misalnya Yang Mana Di Filter Misalnya Pesan Dari Misal ya Dari Misal Dari Ibu Nova Kita Pilih Pilih Titik Tiga Bisa ya Atau Dibintangin Nah Muncul Filter Pesan Pesan Seperti Ini Jadi Ditandai Dulu Jadi Semua Pesan Nanti Yang Dari Ibu Nova Akan Terfilter Kedalam Pilihan Ini Jadi Coba Klik Ya Nah Kalau Sudah Ini Sudah Ada Tandanya Kalau Mau Ditambah Tambah Juga Bisa Keterangannya Langsung Saja Bisa Tadi Ya Kita Langsung Buat Filter Nah Kemudian Disini Juga Ada Tanda Yang Harus Kita Gunakan Agar Pesan Pesannya Tadi Larinya Kemana Misalnya Kalau Ini Pesan Dari Ibu Nova Langsung Dihapus Tanpa Terbaca Terbaca Oleh Kita Ini Harus Kita Centang Terapkan Juga Filter Pada 6 Percakapan Yang Sama Misalnya Dari Beberapa Ibu Nova Ada Beberapa Pesan Langsung Saja Nah Tandai Tandai Nanti Kalau Kita Buat Filter Maka Pesan Itu Tadi Akan Teraplikasi Atau Terhapus Atau Bisa Juga Gunakan Label Jadi Kesini Filternya Kemana Jadi Larinya Kalau Ciling Ini Dihapus Larinya Ke Mana Pilih Saja Misalnya Buat Label Baru Jadi Misalnya Pesan Dari Ibu Nova Buat Nah Maka Nanti Pesan Yang Kita Filter Akan Masuk Kedalam Label Ini Kemudian Kita Buat Filternya Nah Semuanya Masuk Kedalam Semacam Folder Jadi Di dalam Email itu Ada Semacam Foldernya Jadi Khusus Disini Untuk Pesan Dari Ibu Nova Dan Kedepannya Jika Ibu Nova Mengirimkan Email Lagi Maka Akan Masuk Kedalam Filter Ini Jadi Saya Tinggal Baca Saja Emailnya Maka Akan Masuk Ya Kalau Ingin Menonaktifkan Bisa Diubah Bisa Dipilih Mati Ya Nah Ini Bisa Dibatalkan Disini Tinggal Klik Oke Maka Dia akan Tidak Terfilter Lagi Oke Sampai Sini dulu Bapak Ibu Ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Sebelum Kita Masuk Ke Kalender Nah Siap Bu Kalau Ada Pesan Yang Masuk Kemudian Saya Hapus Ternyata Itu pesannya Penting Pak Bisa Enggak Di Apa Diambil Kembali Atau Dicek Terus Bisa Dimasukkan Kembali Pak Terus Bagaimana Caranya Terima Kasih Assalamualaikum Oke Waalaikumsalam Lihat Sebelah Kiri ya Rasanya Ada Kotak Sampah Rasanya Tidak Ada ya Bisa kita Tanya Bu Di Nah Kalau kita Ini kan Kayak Kebingungan Kita bisa Bertanya Di Panduan Google Jadi Silakan Bertanya Di Panduan Google Google Bantuan Bantuan Google Bantuan Google Ya Misal kita Kebingungan Bisa Enggak Kita Cari Saja Apa Apa Misalnya ya Sebentar Hilang ya Terima Screen Lagi Oke Nah Kita bisa Klik Bantuan Google Mencari Yang Terhapus Tinggal Nah Disini ada Bacaannya Menghapus Atau Memulikan Pesan Gmail Yang Dihapus Membatalkan Penghapusan Pesan Kita Klik Saja Nah Disini Ada Ada Petuknya Ketika Anda Menghapus Pesan Pesan Itu tetap Berada Di dalam Sampah Selama 30 Hari Setelah Itu Pesan Akan Dihapus Secara Permanen Dari Akun Anda Dan Tidak Dapat Dipulihkan Lagi Nah Begitu Jadi Tinggal Kita Cari Nah Misal Disini Membatalkan Penghapusan Pesan Melihat Pesan Disampah Di Komputer Buka Gmail Kemudian Di Sisi Kiri Halaman Scroll Kebawah Lalu Klik Lainnya Pilih Sampah Nah Jadi Misal Pilih Lainnya Lainnya Pilih Lainnya Lainnya Mana Sekali lagi Kita Lihat Di Sisi Kiri Halaman Scroll Kebawah Lalu Klik Lainnya Dan Pilih Sampah Nah Ada Sampahnya Lainnya Mana Lainnya Oh Mungkin karena saya tidak pernah menghapus jadi tidak ada pilihannya ya Atau ada Bapak Guru yang lain Mencari kotak sampah ketemu Itu Pak ada Pak Itu Kalau Ibu Sampah Oh iya Ini Nah Bacaannya Oh iya Itu Klik aja Bu Nanti kalau misalnya Sebelum 30 hari Akan Masih ada disini Email yang Pian hapus tadi Kalau Sudah lewat Berarti Akan Hilang Demikian Ibu Jadi Saya itu Mengingatkan terus Kepada Bapak Ibu Bahwa kalau kita kebingungan Kebingungan ya Misalnya Apa ini Silahkan ketik Bantuan Google nya Karena disini Tidak usah kita mencari Apa Google Chrome Browser Bah Google Siapa Cara memulihkan email Maka Yang muncul adalah Pilihan Ini layar Kamera saya mati ya Oh maaf Oke Jadi Maaf mau tanya Silahkan Bu Ini videonya Terekam juga kan Pak Sepertinya Ya direkam Iya Soalnya ketinggalan Nanti dikirimkan Oh iya Terima kasih Pak Kalau misalnya Ibu kebingungan Sekali lagi Manfaatkan Bantuan Google nya Bu Kalau masih Kebingungan Ya Karena Tidak semua orang Ingat semua Langkah-langkahnya kan Jadi kalau misalnya Kebingungan Buka saja Bantuan Google nya Tidak harus Mencari di browser Mbah Google Tadi Mbah Google Karena kalau di Bang Google itu Adalah pihak ketiga Yang membuat Solusi-solusi-solusi Kebetulan itu Relevan dengan Yang kita cari Maka akan muncul Di kolom pencarian Kalau Ingin yang lebih Cepat adalah Bantuan Google Karena itu Dari Google Sendiri Oke Ada lagi yang Mau ditanyakan Tentang Email Ijin Pak Pahmi Silahkan Pak Topik Pak Kota Baru Itu Ulun mau tanya Yang di luar Sedikit dari Yang Pian jelaskan Di browser Pian YouTube Ada bagian Di bagian atas Itu di bawah Kotak URL Ada pintasan-pintasan Pak Kayaknya sangat berguna Nanti itu Jadi kita tidak perlu lagi Mengketik ulang URL-nya Pak Ini ya Pak Iya Pak Iya Pak Oh iya Oke Baik Ini kan misal Misal ya Terima kasih Pak Topik Memang agak di luar Tapi gak apa-apa Memang manfaat juga Kalau Mungkin Pak Topik Sudah tahu juga mungkin Terima kasih Jadi ketika kita Membuka Browser Google Chrome Ya Maka Supaya Supaya kita Tidak mengetik lagi Misal ya Saya misalnya nih Ada WhatsApp Supaya tidak mengetik lagi Di Google Itu Whatsapp Web Kemudian Klik ini lagi Kemudian Ada prosesnya lagi Nah supaya tidak Perlu begitu Jadi ketik Ini awalnya ya Misal WhatsApp Ketik Nanti Akan muncul WhatsApp Kita Ya Keluarkan saja ya Supaya Kalau dibaca Jadi WA-nya nanti Sudah terbuka Tinggi Kena Pian klik Bookmark Atau tanda bintang Di samping Pilihan ini Ini misal ya Gmail Ini Gmail Ulun nih Gmail Nusa nih Gmail Nusa Ulun tinggal tanda bintang Tanda bintang Atau bookmark Di step Supaya Ingat Kan kita ini banyak Judulnya ini susah Beri nama saja Jadi misalnya Gmail Nusa Karena Gambar Gambar profilnya Nusa Jadi ulun ingatnya Ulun yang Nusa Ketik Done Ya Ketik Done Maka Akan muncul Oke apa Memunculkannya Pilihannya Nanti di Bintang 3 Klik Di Bintang Titik 3 Klik Titik 3 Disitu ada Pilihannya Bookmark Nah nanti Pilihannya akan muncul Yang ulun tanda Ini paling bawah Gmail Nusa Pian Tekan Pindah ke atas Nah Muncullah Di atas Ini Gmail Nusa Karena ulun Banyak yang ulun Bookmark Yang ulun Tandai Maka yang Yang ini Tidak Tercakup Di dalam Layar saya Jadi hanya ada Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah jadi ada Sepuluh Alamat Yang bisa kita simpan Di dalam Bookmark Yang tampil Di layar Demikian Bapak Ibu Agar Tujuannya Memudahkan kita Supaya tidak Sulit Mencari Langsung klik Tapi Kendalanya Sapi Kalau ingin Mengklik ini Jangan langsung Diklik Karena Kalau kita Misalnya Ulun membuka Gmail Ulun klik Misalnya Youtube Maka Gmail Ulun akan Hilang Yang muncul Adalah Di sini Youtube Jadi lebih Baik Pian klik Ini Kemudian klik Kanan Open In New Tab Atau buka Dalam Tab Yang baru Jadi tidak Akan Menghilangkan Tab Dari Gmail Itu Agar Selalu Diingat Karena yang Surinnya Itu Kalau misalnya Ini Kan ini Lagi Meeting Lagi Meeting Ketika Ulun Klik Yang di Atas Nah Hilang Meeting Bisa Masuk Lagi Masuk Bahasa Atau Mengulang Masuknya Jadi bisa Bisa Hilang Percakapannya Jadi Lebih Baik Gunakan Tadi Dan perlu Diingat Selalu Klik Kanan Open New Tab Oke Oke Pak Kemudian Selanjutnya Kita masuk Ke Kalender Ya Bagaimana Masuk Kalender Kalender Silah Siap Kita cepat Aja Aja Ya Bapak Ibu Supaya Mudah Mencari Kalender Kita Boleh Mengkliknya Di atas Ini Dengan Ketik Kalender Google Kalender Misalnya Ya Google Kalender Nah Boleh Di sini Atau Kita Buka Drive Kita Buka Drive Kemudian Ini Ini Buka Buka Drive Yang Tadi Yang Nusa Tadi Kemudian Pilih Titik 9 Pilih Titik 9 Nanti Cari Saja Kalender Kalender Ya Ada Yang Mau Bagi Kalender 2021 Ya Nah Di sini Ada Pilihan Seperti Yang dijelaskan Ibu Nova Kemarin Banyak Pilihan Aplikasi Dari Google Kita Pilih Kalender Kebanyakan Kelas Dulu Nah Ini Kalau Pian Punya HP Android Maka Otomatis Kalender Ini Akan Tertanam Di HP Kita Ya Jadi Di HP Kita Otomatis Tertanam Bagaimana Caranya Kita Membuat Meeting Menggunakan Kalender Nah Kita Bisa Mengatur Misalnya Tanggal Sekian Ini Tanggal Tujuh Tanggal Tujuh Kemudian Atau Besok Besok Jam Delapan Atau Jam Berapa Besok Jam Sembilan Nah Orang Langi Jadi Kita Pilih Tanggal 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 Mau Kapan Misalnya Ini Senin Misalnya Orang Pilih Senin Senin Itu tanggal Berapa Sebas Ya Sebas Inggris Pang Disini Sunday Monday Tuesday Wednesday Saturday Monday Senin Misalnya Tanggal Sebelas Kita Mau Mengadakan Meeting 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 Antara Jam Berapa Dengan Jam Berapa Misal Jam Sembilan Nah Akan Muncul Tampilan Misalnya Mau Apa Rapat Bagian Jam Mengajar Misal Ya Karena Gurunya WF Home Semua Work Home Home Semua Jadi Rapatnya Pia Google Meet Jamnya Jam Sembilan Sampai Jam Misalnya Kita Atur Jam Sampai Jam Sampai Sampai 01 00 PM Misal Nah Berarti Jam Sembilan Sampai Jam Satu Siang Jam Satu PM Bukan Jam Satu Malam Jam Satu Siang Ini Tips Juga Dari Kawan Lulun Bagaimana Membedakan Mengingat Supaya Ingat Oh ini Jam Delapan Pagi Ini Jam Delapan Malam Kalau Jarnya Kawan Itu Ingat A Itu Berhulu Daripada P Berarti A Yang Pagi Jadi Mulai Jam Satu Pagi Jam 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 Itu Adalah A AM Kalau sudah lewat jam 12 Maka Ganti P Nah begitu Tipsnya dari kawan-kawan Jadi Ngatakan A itu Berdudu P Berdudi Kemudian Hari Itu Saja Kemudian Tidak Usah Karena Untuk Hari Itu Saja Kita Bisa Mengundang Tamu Atau Orang Yang Ingin Kita Undang Bagaimana Caranya Kita Tinggal Masukkan Email Jadi Misal Ibu Ingkit Ini Berarti Harus Apal Emailnya Dulu Apa Email Ingkit Lupa Ingkit Ingkit Lupa 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 Ingkit App Langsung Ingkit At Rumah Belajar Dot ID Oh Iya Rumah Belajar Dot ID Misalnya Mau lagi Undang Lagi Siapa Nopa Misalnya Nopa Dot R Sarya Ya Bu Ya Ini Huruf Besar Semua Ada Sih Huruf Kecil Pak Nopa Dot Sari 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 Rumah Belajar Data Ibu Ingkit Misalnya Rumah Aja Rumah Belajar Data Ibu Ingkir Ini Ur-PK Juga Ya Nah Mau 100 Orang Bisa Kalau Misalnya Kan Kayak Kemarin Pian Mendaftar Kami Punya Google Sheets Ada 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 Daftar Email Tinggal Copy Saja Disana 100 Orang 100 Orang Paste Disini Jadi Ketika Kita Paste Otomatis Email Muncul Jadi 100 Orang Yang Diundang Atau Masukkan Saja Kodenya Google Group Misalnya SDN Tiga Kemuning Sekolah Saya Tiga Kemuning Muncul Orang Untuk Pemberitahannya Di dalam Group Itu Kemudian Pilih At Google Video Conference Nah Sudah Dapat Kode Google Meet Lokasinya Misalnya Dimana Lanjar Baru Sel Lanjar Baru Selatan Misal Boleh Nah Bisa Penting Misalnya Penting Atau Mau Disisikan Link Mau Link Apa Misalnya Boleh Atau Mau Disambahkan Lampiran Berupa Apa Misalnya Juga Ini karena Pembagian Tadi Dapatnya Pembagian Jam Misalnya Disini Ditambahkan Tentang Jadwal Mengajar Bisa Disini Cari Saja Di Drive Atau Di Upload Dari Komputer Atau Perangkat Kita Ya Tinggal Pilih Saja Kemudian Ini Diatur Nah Ini Ada Tanda Saya Ini Saya Sendiri Bahwa Tanggal Sekian Tanggal Sebelas Itu Ada Kegiatan Juga Sepertinya Ini Ada Busy Devolt Visibility Notivity Three Minutes Divor Berarti Bapak Bahwa Saya Tidak Bisa Mengadakan Rapat Apa Jam Sembilan Sampai Jam Satu Itu Karena Ada Ada Kegiatan Juga Ya Tapi Karena Saya Yang membuat Ya Tidak Apa Langsung Kita Pilih Save Jadi Maka Akan Terkirim Ke Email Yang Sudah Kita Tambahkan Tadi Ya Ini Klik Save Iya Sense Tinggal Pilih Sense Ya Misal Nah Sudah Di Atur Rapatnya Ada Di kalender Kita Maupun Di kalender Yang ada Di hp Misalnya Lagi Kita Mau edit Atau Misalnya Warnanya Mau diubah Nah Boleh Ya Bergabung Yes Atau Misalnya Ada Meeting Misalnya Kita Sudah Sudah Nol Kita Buka Tinggal Kita Buka Ini Maka Google Meet Sudah Siap Tinggal Kita Gabung Dengan Meeting Yang Ada Kemudian Mengeditnya Tadi Gimana Mengedit Ini Karena Mungkin Kita Ada Ketinggalan Di Atas Ini Tadi Nah Muncul Eh Lain Lagi Nah Karena Kita Pengen Ini Tinggal Klik Saja Klik Biasa Klik 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 Kanan Saya Klik Kanan Misalnya Ingin Diingatkan Ini Bisa Disetting Di Sini Edit Dulu Nah Jadi Kita Bisa Minta Ingatkan Misalnya Satu Jam Sebelum Berarti Pilih Disini Jam Pilih Jam Ini Pilih Satu Satu Jam Satu Jam Satu Rasanya Nanti Kalau Asik 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 Lagi Lupa Bisa Lagi Ditambahkan Lagi Misalnya 10 Menit Sebelumnya Bisa Nah Kalau Sudah Kita Tinggal Klik Save Nah Nanti Jadi Satu Jam Sebelum Rapat Kita Akan Diingatkan Oleh HP Kita Terkonek Dengan Kalender Kalau HP Mati Selesailah Sudah Mungkin Pemberitahuannya Akan Terlambat Juga Nah Untuk Praktik Tiga Pian Tinggal Klik Ini Ini Saja Dengan Orang Yang Sudah Ditambahkan Pian Screenshot Ini Ya Screenshot Kemudian Buka Praktik Karena Hari ini Materinya Agak Ringan Tidak Seperti Kemarin Kalau Kemarin Google Slide Google Drive Google Seed Google Docs Itu Merupakan Basic Dari Google Suite For Education Jadi Kalau Itu Sudah Menguasai Oke 80% Sudah Terampil Hitungannya Menggunakan Aplikasi Google Ya Kemudian Nah Tinggal Pilih Slide Nomor Tiga Slide Nomor Tiga Satunya Petunjuk Ini Tadi Belum Gmail Kita Saya Buka Bagi Guru Jangan Jangan Ditimpa Berarti Tinggal Pian Pastikan Disini Nanti Nanti Akan Muncul Hasilnya Kemudian Yang Ketiga Gambar Gambar Sekali Kebanyakan Buka Tab Mungkin Nah Di Cell Light Nomor Tiga Sini Yang Yang Mengenang Tamu Dalam Meeting Tinggal Pasal Saja Di Oke Bapak Ibu Kemudian Kemudian Di Samping Kanan Itu Ada Bacaannya Keep Tas Apa Fungsinya Bapak Ibu Ada Yang Tahu Keep Dan Tas Simpan Ya Bahasa Inggrisnya Simpan Dan Tugaskan Itu ya Kira-kira Apa Itu Fungsinya Bapak Ibu Bingung Pak Iya Silahkan Kembali Buka Bantuan Google Ini Selalu Ingatkan Jelaskan Masalah Anda Apa Kegunaan Keep Enter Nah Muncul Terus Itu Untuk Menggunakan Produk Google Secara Berdampingan Cara Menggunakan Google Keep Cara Menggunakan Google Tas Menutup Atau Menyumum Kita Klik Ini Bapak Nah Disini Ada Petunjuk Petunjuknya Ada Bacaannya Anda Dapat Menggunakan Produk Google Seperti Gmail Atau Kalender Pada Jendela Yang Sama Di Komputer Dengan Demikian Anda Dapat Memontoi Interpenting Tanpa Beralih Di Antara Tab Meriksa Kalender Catatan Atau Tugas Di Komputer Buka Kalender Atau File Dokumen Atau Slide Di Sebelah Kanan Ada Kalender Periksa Jadwal Dan Tambangan Kemudian Keep Buat Catatan Atau Daftar Kemudian Task Tambahkan Item Tugas Dan Batas Waktu Jadi Kita Bisa Membuat Catatan Di Sini Misalnya Pesannya Segera Kerjakan Kerjakan Apa Misalnya Misalnya Segera Kerjakan RPP Ya Misal Atau Tugasnya Praktek Praktek Hari Atau Praktek Dua Kemarin Oke Kemudian Menunya Diatur Nah Mau Di Archipkan Atau Di Open Di Chip Nanti Dan Kita Klik Dan Dulu Harusnya Ada tangganya Kemudian Kemudian Nyulis Aja Nyulis Dan Ini mungkin Pengingat kita Ketika kita melihat Kita Mengerjakan Apa Oh ternyata Ada Kita Menyimpan Kita Asik Asik Ya Apakah Misalnya Kelupaan Apa Ada Apa Apa Yang Penting Misalnya Kita Oh Oh Ya Segera Berjalan Berapa Dua Misalnya Itu Belajar Perhatian Google LPMP Ini untuk Mengingatkan Kita Sedangkan Untuk Google Tas Kita Klik Ya Nah Tambahkan Pegas Apa Misalnya Tadi Selesaikan Tugas Pelatihan G Suite Selesaikan tugas Praktek Praktek Dua Praktek Dua Nah Edit Detail Tugas Tugas Saya Sudah Kemudian Masukkan Tanggalnya Mau Kapan Kapan Kita Diingatkan Tadi Misalnya Mungkin Bisa Dipercepat Ya Ini Mau Ketanggal 10 Misalnya Jamnya Jam Sembilan Pagi Oke Sudah Ini Kita Sudah Oke Nah Nanti Akan Ada Pemberitahuannya Di HP Di Kalender HP Kita Oke Ini Untuk Tas Kemudian Google Meet Karena Google Meet Google Meet Meet Adalah Stream Shoot Pengaturan Google Meet Tampilan Merekam Dan Ganti Latar Belakang Nah Untuk Mencari Mudah Disini Bisa Google Meet Langsung Dicari Atau Mau Mengetik Mencarinya Di Drive Bisa Drive Klikkan BIM Titik 9 Kemudian Meet Hingga Klik Buat Rapat Baru Buat Rapat Untuk Nanti Mulai Rapat Sekarang Atau Dijadwalkan Di Google Kalender Kejahannya Bebas Kita Langsung Saja Membuat Rapat Instan Rapat Sekarang Pengen Rapat Dengan Kawan Kawan Berhenti Akun Dulu Karena Ini Gmail Biasa Karena Tampilan Merkam Itu Hanya Ada Di Akun G Suite Jadi Kita Harus Menggunakan Akun G Suite Dalam Membuatnya Sudah Tunggu Sebentar Sampai Jam Berapa Bu Nova Saya Seharusnya Sekarang Sudah Pak Oh Oh Mungkin Sampai 10 15 Oh Ya Tiga Menurut Lagi Ya Kembali Terima Kenapa Ini Tidak Tidak Berhenti Oh Ini Sudah Jadual Jawa Tidak Sati Bisa Oh Ini Bikin Jadual Ini Malam Tambah Misalnya Ya Rapat S S Saja Nah Bergabung Kemudian Jaringan Saya Agak Susah Ini Nah Oke Join Sebelum Join Juga Bisa Tadi Ada Yang Diatur Tapi Sesudah Join Saja Tidak Apa-apa Ini Tidak Suaranya Bentar Tidak 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 Saya mau merekam, mau merekam latar, ini recording, kemudian ada change background. Jadi kita bisa mengubah latar, terserah. Ingat kalau dynamic itu sangat memberatkan kegiatan. Jadi kalau misalnya kita membuat latar belakang, maka pastikan jaringan kita kuat. Karena kalau tidak kuat, otomatis akan mengganggu pencaran kita. Sampai bisa di-spinsur, kemudian di-paste di tugasnya di-paste. Klik keluar saja. Oke, 10-15. Baik, Bapak-Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Tolong diulang. Halo, Bu Nova. Iya, saya ada masalah jaringan, Bu Inggris. Wifi-nya kebetulan mati. Bagaimana langsung saja? Langsung saja. Silahkan, Bu Inggris. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Alhamdulillah yang tergabung di sini ada 1.500 orang. Ya, ada 1.500 orang. Terima kasih, Bapak Fahmi. Tadi keren sekali materinya. Ternyata tentang email itu yang berantakan bisa kita susun lebih rapi. Kemudian ada warnanya, ada temanya. Nggak hitam putih saja atau hitam biru saja. Kemudian kalender dan juga Google Meet. Ini yang paling penting adalah saat kita membuat pertemuan dengan anak-anak. Nah, bonusnya kalau Bapak-Ibu pakai akun G-Suite. Kalau Bapak-Ibu pakai akun G-Suite itu. Kalau Bapak-Ibu pakai akun G-Suite, otomatis nanti di kelasnya ada alamat link-nya langsung. Nah, untuk Meet ini di titik 9 itu bisa, di kalender bisa, untuk akun G-Suite kita sebagai guru bisa. Tadi ada yang bertanya, mohon maaf saya jawab sekalian. Berapa sih kapasitas Meet dari akun belajar.id? Jadi kapasitasnya ada 100 partisipan, kemudian waktunya bebas. Bisa Bapak-Ibu atur sendiri, kayak tadi yang Pak Fahmi buat. Bapak-Ibu mau mengatur misalnya jam 8 pagi sampai jam 3 sore, silahkan. Sama siswa mau pertemuan jam 7 pagi sampai jam 1 siang, silahkan. Itu diatur, bebas. Partisipannya ada 100. Untuk G-Suite ini bebas. Kemudian, untuk Meet bedanya sama Zoom adalah seperti ini. Bapak-Ibu guru kan jadi host ya, jadi host itu jadi orang yang membuka ruangan. Nah, saat itu Bapak-Ibu membagikan alamatnya kepada siswa-siswa kan ada misalnya ada 30 siswa. Nah, Bapak-Ibu keluar, terkeluar misalnya sinyalnya susah, atau misalnya sudah diselesaikan gitu, siswanya masih bisa ngobrol di dalamnya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Suriansah nih ya. Pak Suriansah nih sekalian ini, Pak Fahmi, Loon buka Meet? Eh sekalinya tergabung, Wampian kenapa bisa ya Pak? Ya, jadi tadi waktu Pak Fahmi membuka Meet, dia walaupun sudah keluar, Pak Suriansah masih ada di dalam. Ya, jadi nyambung juga nih ikut-ikutan ngeklik tadi. Jadi intinya gini, walaupun gurunya sudah keluar, siswa-siswanya masih di dalam, mau ngobrol terus, selama ruangannya itu terbuka, maka masih akan bisa dilaksanakan. Nah, sekarang Bapak-Ibu persiapkan, kita akan belajar cara membuat sertifikat. Setelah nanti ada materi di sertifikat, mungkin kita akan tanya jawab. Akan lebih banyak tanya jawabnya. Oke, adakah yang pernah membuat sertifikat? Boleh silakan ditulis di kolom chat. Mana ini jawabannya nih di kolom chat. Bagaimana cara membuat sertifikatnya? Boleh saya tahu? Silakan dijawab. Bagi yang sudah, bagaimana sih cara membuat sertifikat? Aplikasi Excel dan Word. Oke, betul. Boleh. Kalau Word berarti pakai mail merge ya, Pak ya. Pakai mail merge gitu kalau Word. Pakai miss publisher dan Canva, iya betul. Silakan. Di Photoshop, wah keren. Photoshop nih mainnya. Sistem mailing, betul. Mail merge. Iya, pakai publication. Mantap. Oke, jadi materinya kali ini, wah ada yang pakai Corel. Dari SDN Bojong 1, Bapak Purnomo Aji. Ada yang pakai Corel. Ini spek perangkapnya gede banget ini. Iya, jadi kita akan sekarang pakai mesin Google dulu ya. Jadi kita pakai mesin Google, jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan juga di Google dulu. Mungkin kalau mau belajar Corel bisa sama Bapak Purnomo Aji. Saya saja perlu belajar nih, Pak. Oke, sambil saya coret-coret. Saya ini sukanya coret-coret. Ada yang pakai Word Photoshop, keren nih. Ntar ya Bapak Ibu, saya buka pen. Jadi ceritanya gini, saya itu orangnya sangat sederhana aja ya. Jadi, begitu kemarin dapat akun G Suite dari rumahbelajar.id, saya manfaatkan pembelajarannya untuk pembelajaran sama anak-anak gitu ya. Sama anak-anak pakai. Saya buka pen. Kemudian saya buka pen di sini. Maaf Bu, Bu Ibit. Belum berbagi layar. Belum, masih saya buka dulu. Nah, jadi saya memanfaatkan pen, Bapak Ibu ya. Jadi Google Meet tadi yang saya buat pakai di kalender atau saya pakai dari classroom sama anak-anak. Jadi kan kita perlu yang namanya papan tulis ya. Perlu papan tulis, kalau di Zoom ada itu namanya annotate. Itu di mute. Di menu-nya ini ada. Di mute juga ada. Namanya whiteboard ya kayaknya. Tapi saya memanfaatkan yang ada aja di dalam laptop saya berupa pen. Jadi saya ngajarnya sama anak-anak kayak gini. Ini papan tulis kan. Ini sambil saya nanti ke sertifikat, sambil saya berbagi. Sekarang hari Kamis ya. Tanggal 7 Desember. Sorry. Eh, sorry ya Desember. Saya belum move on dari tahun lalu. Aduh, sudah setahunan ya. Januari 2021. Oke. Kita di papan tulis kan kayak gini ya, paling atas. Maaf Bu, tadi masuknya lewat mana, Geh? Ini mana Bu? Ini belum masuk apa-apa. Ini masih di pane. Pane yang ada di komputer di laptop kita. Oke, ya. Iya, pane. Pane ini loh. Yang bisiknya, Bapak Ibu punya pane kan di sini. Klik aja nih loh, pane. Yang ini, yang pane. Oh ya, oke. Ini perangkat bawaan dari laptop aja. Saya cuma share aja. Ini loh cara saya ngajar sama anak melalui meet tadi. Kemudian menjelaskan ke anak-anak, biar anak-anak itu kayak melihat papan tulis. Kemudian kan di sini ada judulnya ya. Judulnya biasanya kalau misalnya Bapak Ibu Guru SD, ya berarti tema berapa, sub-tema berapa gitu kan. Kalau saya nih, ngajar tentang cara membuat sertifikat online dengan Google. Jadi, anak-anaknya juga melihat. Kitanya juga kayak gini. Nah, oke. Sekarang cara membuatnya, yang pertama kan kita pakai perangkat Google ya. Pakai perangkat Google yang harus dipersiapkan. Pertama adalah Google Drive. Yang ini yang nanti dibuka-buka terus ya, maksud saya ya. Kemudian yang kedua, Google Slide atau Doc. Yang ketiga adalah Google Form. yang keempat adalah Google Sheet. Dan di sini nanti pakai add-on. Sorry. Add-on. Gimana ya? Bentar, bentar. ada, iya ada sebentar lagi ngisi ya. Ya, lagi ngisi. Lagi ngisi materi sebentar ya. ada add-on. Gimana Pak tulisannya sih? Iya, kah? Iya, add-on ya. Aduh, saya malu kan kalau salah. Iya, sebentar. Mas, klik ya. Iya, raja. Iya, raja. Terima kasih. Nah ini di Anu ada sih sebenarnya, di mana? Ini yang di atasnya, add strip on. Kurang strip saja. Nah gini. Jadi yang harus kita siapkan adalah Google Drive, Google Slides, Formsheet. Yang nanti ada add-onnya di sana berupa Autoprep. Ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai ya. Mari kita mulai. Ini walaupun 4 tapi nggak bakalan ribet, insya Allah ringan aja. Drive, slide atau dock, form, sheet. Kita mulai di sini. Oke, yang pertama adalah kita buka drive-nya. Drive kita tentukan dulu nih ininya. Akunnya nih, yang pertama nih akun dilirik dulu sebelah kanan atas. Akunnya mau pakai yang mana? Ya, coba saya pakai yang ini. Yang akun at belajar.id ya. At belajar.id pun ada tapi saya masih memakai yang ini terus biar terkumpul jadi satu. Kemudian kita buka ini, drive, ingat ini drive-nya. Ini drive. Kemudian sheet. Kemudian slide. Apapun dock. Ini milih aja, boleh slide, boleh dock. Milih aja. Kemudian form. Kita pilih drive dulu. Ini tidak ada tugas di pembuatan sertifikat, nggak ada tugasnya Bapak-Ibu ya. Yang penting ini ilmu tambahan aja. Tugasnya hanya tadi yang dibawakan oleh Pak Fahmi. Sama nanti ada kolaborasi slide. Kita buat folder dulu. Folder, sertifikat, kelas aja ya, bukan pelatihan ya. Kelas 6 tahun ajaran. Maaf, kalau ada penulisan yang salah. 2020-2021. Oke. Tapi kalau kelas beda lagi nanti. Tetap pelatihan aja ya. Sertifikat pelatihan. Nanti kan soalnya template-nya ada SD-nya, tapi kalau misalnya di kelas, cuma nama aja soalnya. Nah, kita cari. Ini dia, sertifikat pelatihan. Lalu kita buka drive-nya. Maaf, benar. Maaf, benar. Oke. Nah, di sini setelah dibuka sertifikat pelatihannya, saya klik new. Saya klik new. Di sini boleh pilih Google Docs, boleh. Kalau Docs berarti kan kayak... Berarti saya kalau mau masuk tinggal ganti. Yang mana? Boleh pakai ini ya. Kan bawang. Berarti Miah, Pak Fah, Miah, Pak Bunofa. Ya, betul. Tapi kan ditampakkan di sini. Oke. Di sini ada... Nah, di sini ya, kalau misalnya Bapak-Ibu bingung membuatnya, sebenarnya kita bisa berkreasi pakai Google Slides sebenarnya. Karena Google Slides itu kan kayak PowerPoint ya. Kayak PowerPoint. Kita bisa berkreasi mau modelnya yang dikasih garis-garis gimana. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu kebingungan. Nih, kebingungan. Bapak-Ibu bisa kok mencari template-nya. Template itu kayak contoh gitu ya. Kayak contoh dasaran. Contoh dasaran yang di internet, di Google. Banyak sekali. Nah, contohnya ini saya carikan di sini. Tadi saya mengetikan contoh template sertifikat Google Slides. Jadi, Pak Fis bisa kok pakai Google Slides bisa. Bisa pakai doc juga bisa. Nah, di sini dia. Kalau ini saya buka di busbusbusiness.tutplus.com sekaliannya. Nah, ini bisa dipilih aja di sini. Mau yang mana. Nah, kayak gini ya. Bisa dipilih-pilih. Atau kalau mau Bapak-Ibu pakai slide. Misalnya buat sendiri. Ya, kayak gini tadi. Kayak dulu nih. Kayak saya nih mau buat sendiri, kreasi sendiri misalnya. boleh ini slide contohnya atas bawah kanan kirinya kan harus disesuaikan kemudian tem temanya bisa milih disini mau yang sertifikatnya yang model gimana mau ini kah boleh nah kayak gini sertifikat ini kan ibaratnya tempet itu kertasnya mau yang mana mau yang ini juga boleh ini kalau Bapak Ibu mau atau buat dari PowerPoint juga bisa tapi nanti ada caranya menyimpan karena PowerPoint di Microsoft dan slide ada di Google silahkan Bapak Ibu kalau pelatihan biasanya kan ada dua lembar untuk yang berjam yang di depan itu adalah boleh dibantu Pak Faham untuk mem-mute jadi di depan itu maaf Ibu Ulfa saya mute ya Ibu Ulfa jadi yang depan ini adalah misalnya untuk namanya sertifikat pelatihan apa gitu untuk yang belakang di slide kedua ini untuk jamnya gitu kan untuk jamnya 32 JP itu contohnya kayak gini nah ini kita bervari apa dibuat sendiri aja gimana terserah Bapak Ibu saya sudah membuat kayak gini ini dok jadi dokumen bisa slide bisa terserah Bapak Ibu mau yang mana pilih tapi ya pilih salah satu nah ini contohnya kenapa saya salinan dari sertifikat 1 salinan karena saya download dari sini yang atas nah ini ini tadi saya download ya kalau bentuknya sudah Bapak Ibu searchingnya itu Google slide enak aja searchingnya nanti sesuai sama Google gawian kita kerjaan kita tapi kalau Bapak Ibu searching dan downloadnya berupa PowerPoint PPT Microsoft maka harus di save as atau dibuka sebagai Google slide akan ada step yang lain ini saya sudah download ya contohnya nah sudah saya download kemudian ini nanti kan dibagikan apa saya simpan nanti di punya drive saya sendiri kita ubah di sini ini gambar ya ini contohnya aja kok contoh kok contoh apa ya Google salah nanti kalau saya bikin Google contoh lambang nanti bisa di edit nah ini contoh lambang aja gitu ya ini diabaikan yang penting kita adalah mengedit nama kok ini gambar juga ya karena ini gambar semua oke saya ano aja saya cancel aja karena ini berupa gambar semua halo ini agak masih loading ya nah saya diselit aja ya Bapak Ibu ya pokoknya nanti kalau misalnya mau nyari template gitu cari aja di pencarian banyak banget bro kita buat aja di sini kita buat baru aja di slide sertifikat sertifikat pelatihan di suite for education ini contoh saja ini editing editingnya itu kayak kita ngetik biasa aja kok ya bisa dikecilin di sini bisa dikasih warna di sini bisa dikasih apa fontnya diganti terserah fontnya terus kita naikkan ya ini contoh ya Bapak Ibu ya jangan dianggap serius oke nah kalau misalnya Bapak Ibu mau ngasih apa logo misalnya ini misalnya isinya bukan sertifikat tapi isinya tentang piagam penghargaan kepada orang tua wali murid gitu misalnya tulis aja piagam penghargaan kepada orang tua wali murid atas nama kayak gitu disesuaikan kemudian di sebelah kanan atau kirinya mau dikasih logo kota atau kabupaten masing-masing juga bebas ya dicari aja kemana sih misalnya apa namanya mau meng-insert gitu ya insert di sini kalau dalam bahasa indonesianya berarti nanti sisipkan klik image search web kayak gini aja kalau misalnya nih di komputer nggak ada gitu ya di komputer terdiri lepet nggak ada logo nah kayak gini ini contohnya saya cari langsung di sini logo kota banjarbaru gitu misalnya lalu kita klik salah satu insert langsung ini kita masih fokus di pembuatan template ya template itu berarti kertasnya nah ini contohnya nih mau membuat kayak gini bawah-bawahnya juga bebas bebas kan sertifikat pelatihan di suite for education kemudian bapak ibu di sini ini ada kolom teks di bawahnya juga ada kolom teks kok mau nambah lagi misalnya atau ini kita naikkan boleh yang bawah ini kalau mau nambah lagi tadi insert text box ya insert text box misalnya mau nambah lagi diberikan kepada titik 2 begitu ini saya buat yang sederhana saja diberikan kepada nama kan di sini ya nama maka ibu bapak ibu inilah yang nanti harus di edit yang bisa di edit jadi kasih dalam kurung kurung apa ini namanya nama nah kayak gini kurung apa ini kurung yang lancip ya nah ini diberikan namanya juga hurufnya kita ganti hurufnya biasanya kita besarin ya kan kita turunin lagi disini nama kemudian fontnya boleh misalnya kita ganti ini pemiksan boleh atau misalnya yang khusus nama ini kita ganti yang ribet-ribet misalnya ya nama kayak gini kurang kurang bagus nah ini aja nama kemudian kita enter kita mau mengisi instansi maka kita buat aja instansi instansi biasanya lebih kecil kan hurufnya kita kecilin oke untuk yang nama ini kita bold jadi tebel gitu udah kayak gini bapak ibu mau ngasih nomor boleh nomor misalnya nomor sertifikat maksudnya ya nomor sertifikat karena nomor itu biasanya berseri 1,2,3,4,5 kayak gitu maka disini ya kasih aja nomor nah kayak gitu nomor garis miring apa ya misalnya ya ABCDX biasanya kan kalau dinas tuh biasanya P2TK garis miring apa gitu ya ini terus tahun 2021 yang penting kata kuncinya disini adalah bapak ibu kalau bapak ibu mau edit sesuatu ini yang harus dikasih kurung 2 lancip kayak gini maaf sekali kalau bahasanya salah ini jadi yang bapak ibu lihat disini kan ada nomor karena ada kurungnya nama ada kurungnya instansi ada kurungnya pasti ini nanti yang kita ubah oke sekarang kita mau isi dengan saya ingatkan lagi untuk mengisi ya insert textbox taruh disini eee kalau satu oke oke iya kaja punya mu tanggal 31 aku tanggal 30 aja selali ya tepang saya suara bu inggit termit bu inggit oke oke jadi disini kalau misalnya mau nulis karena ini sertifikat latin jisipur education kemudian disini ada lambangnya kota Banjarbaru maka disini biasanya tadi P2TK atau kepala dinas tapi kalau misalnya bapak ibu cuman piagam penghargaan untuk siswa yang gini-gini maka disini tulisannya adalah kepala sekolah saya tulis aja kepala dinas pendidikan maaf maaf minta izin ya karena ini Banjarbaru saya bicarakan namanya ya kemudian di bawah sini namanya aja ini bisa bu ini kok di pinggir semuanya ini bisa kita setting di tengah gitu bisa ini saya setting ya saya setting nih di tengah nih tengah-tengah gitu ya udah udah terus misalnya mau nambah lagi tasih barcode bapak ibu silakan chat di chat adakah yang sudah pernah membuat barcode barcode kalau boleh saran fokus satu cara dulu contoh pakai google slide ini google slide ya yang tadi oke suara ulun kedengaran enggak ada Pak Fahmi suara pian enggak kedengaran saya minta saya mau tanya adakah yang pernah menerima sertifikat tapi pakai barcode ada tulisan barcode ada gambar barcode ada yang sudah pakai oke jadi nanti bisa dibuat ya nanti misalnya mau pakai barcode di sini barcode itu biasanya kan sekarang itu sertifikat maaf sekali sertifikatnya kan biasanya online untuk membuat sah ibaratnya ini tidak dipakai orang lain tidak disalahgunakan kita pakai barcode di sini ya jadi ini penggunaan slide ya ibu tadi nah kalau sudah di sini misalnya nanti kasih barcode nanti kita buat nanti lalu yang di halaman dua bapak ibu mau membuatkan JP nya di sini nah makanya di sini nanti disesuaikan aja membuat kolom gitu ya membuat kolom untuk membuat jam pelajarannya bapak bapak ibu host nya tolong ya sambil diadmit saya nih nanti kelewat tateran saya dulu mengadmit saya lihat chatnya belum pernah iya nanti saya ajarin cara buat barcode nya jadi di sini contohin ya insert table biasanya tuh nomor nama nomor materi kemudian jam udah kayak gini aja saya buat di sini nomor materi jam pelajaran sebentar ya ada tamen Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian membuat di Google Slide atau Doc. Sudah. Ya, Google-nya ini mana tadi? Ya, ini Slide. Nah, ini sudah ya. Saya gedein lagi. Sudah, gini. Sekarang kita ke step selanjutnya adalah Google Form. Eh, jangan saya bintangi dulu. Lupa. Ini mau ditutup boleh? Enggak juga, enggak apa-apa. Ya. Mau ditutup? Nih, misalnya saya tutup. Jangan khawatir, Bapak-Ibu yang mengerjakan slide kemarin. Walaupun ditutup, dia enggak akan hilang. Lalu kita buka drive-nya. Nah, ini ya. Lihat. Lihat lagi, Bapak-Ibu di drive yang tadi folder sertifikat pelatihan. Di sini ada Google Slide yang tadi kita kerjakan. Oh, saya lupa belum ngasih nama. Kita kasih nama. Template. Sertifikat. Nah, sudah. Oke, beres di sini. Sekarang mari kita membuat form. Form. Masih di sini ya. Masih di folder kita juga ya. Kita membuat form. Formulir itu adalah data yang nanti kita suruh minta orang-orang pengisi. Jadi kalau misalnya nanti Bapak-Ibu kemarin mengisi di sesi satu ya, terisi. Contoh. Ini judulnya dulu ya. Form sertifikat. Saya buat contoh lagi. Form. Contoh sertifikat. Contoh sertifikat. Oke. Nah, isinya apa sih? Isinya kita sesuaikan dengan yang tadi. Yang kita buat template-nya. Mari kita buka ya. Oh, sorry. Nah, kita lihat yang di dalam kurung lancip ini. Nomor, nama, instansi. Berarti kita buat juga. Nama juga hurufnya N-nya besar. Lihat Bapak-Ibu. Di sini N-nya besar. AMA-nya kecil. Berarti di form-nya juga sama. N-A-M-A. Ini kita wajibkan. Tambah lagi. Kemudian, di sini instansi. I-nya juga besar. Kemudian, nama, instansi. Nomornya, Bu. Nomornya enggak usah. Nanti nomornya nanti di-seed saja. Kemudian kita tambahkan lagi yang paling penting adalah email. Karena nanti kita akan kirim ke email masing-masing. Oke. Saya ulang. Ini form. Saya kasih contoh nanti biar tidak tersalah. Kemudian, nama, instansi, dan email. Email walaupun tidak ada di template sini. Karena kita mau mengirim peserta email. Ya, ini harus diisi. Nomor, Bu. Kenapa nomornya di template ada? Kenapa di form enggak ada? Oh, sebentar. Saya buat. Oke. Sudah. Di sini form-nya sudah. Lalu, ini kita send. Maaf, karena ini saya pakai G-Suite. Saya pakai G-Suite di sini. Perhatikan. Karena kita pakai G-Suite. Saya memakai G-Suite-nya dari Pustekon Kemdikbud RI. Siswa saya nanti bisa jadi dia email biasa. Gmail.com. Maka di pengaturannya sini, Bapak-Ibu harus mengganti. Ya, karena beda domain. Kayak saya bilang kemarin beda domain. Jadi, di sini harus di klik. Ya, artinya semua orang bisa masuk dengan email apapun. Kita ibaratkan yang Pustekon Kemdikbud RI ini punya Bapak-Ibu yang belajar.id tadi ya. Terus klik tadi, limit to one response. Jadi, mereka hanya bisa mengisi satu kali. Kita save. Sudah. Ini cara pembuatan apa, Bapak-Ibu? Formulir. Ayo kita bintangi. Sudah. Dijadikan. Formulir sudah jadikan. Sekarang, formulir ini akan saya bagikan ke Bapak-Ibu lewat chat. Mana ya? Kita minta yang link saja, di-sort. Copy. Saya akan buka chat kita di Zoom. Oke. Nah, saya kirim di chat room kita. Formulir, silakan isi sekarang. Silakan buka chat di situ. Saya kirim formulir, silakan isi sekarang Bapak-Ibu. Nama Bapak-Ibu. Oke, ada satu respon sudah. Dua respon. Ada Ibu Fitriya Yunita, ada Bapak Taufik Junaidi. Tiga respon, silakan diisi dulu di kolom chat, silakan. Delapan respon, silakan. Iya. Nah, Bapak-Ibu sambil silakan merespon di kolom chat. Ada formulir yang saya kirim. Akan masuk di sini ya. Ada 20 respon. Nah, sekarang kita lihat lagi catatan pen kita. Catatan ibu gurunya di sini ya. Ibu gurunya kan sudah nih. Cara membuat-buatnya nih, drive sudah ya. Slide atau doc, pilih salah satu. Kalau misalnya Bapak-Ibu itu membuatnya pakai Word, biasanya di Microsoft Word kok bingung nih lah. Misalnya lihat menunya slide. Di Google kok bingung, ya buat aja di Word dulu, nggak apa-apa. Nanti baru di-upload ke drive. Barangnya kan nomor satu ini lagi. Atau Bapak-Ibu mau berkreasi karena template-template di PowerPoint lebih baik, lebih banyak gitu misalnya yang sudah bawaan itu. Ya, buat aja di PowerPoint. Habis itu nanti di-upload ke drive. Intinya itu dulu, template ya. Ingat, saya catatkan di sini. Udah nggak usah, pokoknya. Intinya itu ya, drive. Kemudian membuat slide doc-nya, formulirnya sudah kita buat. Sekarang kita mau membuat sheet-nya. Di mana sih membuat sheet-nya? Jadi ada 36 respon, ada 37 respon. Nah, 37 respon ini kita klik. Kemudian kita klik yang sebelah kanan atas, create spreadsheet. Klik create spreadsheet. Nah, di sini kita create. Kita create aja. Yang baru aja deh, yang new spreadsheet gitu ya. Nanti akan keluar kok. Nah, ini dia. Dia akan keluar. Langsung deh di sini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Misalnya kok, bu jangan dibuka dulu sheet-nya. Kan saya belum ngisi gitu. Misalnya terlambat ngisi ya. Di sini ada... Berapa? 40 orang nih. Nah, ada 40 orang. Tapi ini masih banyak nih peserta yang buntut di belakang. Gak apa-apa, karena kita kerjanya di awan. Bapak-Ibu gak usah kontrol safe, gak usah apa. Takut gimana-gimana hilang, gak usah. Karena formulirnya dia juga akan nambah terus. Nih, dia akan nambah terus di bawahnya. Ya kan, sekarang di 45 sudah. Banyak. Ini contoh email loh ya, Bapak-Ibu. Contoh sertifikat ya. Jangan dibilang ini sertifikat pelatihan kita. Tidak. Ini hanya contoh aja. Nah, sudah. Sekarang kita tengok lagi yang template tadi. Nomor, nama, instansi. Oh, nomornya belum. Ya, kita buat aja di sini. Nomor. Ya. Satu, dua. Oke, satu, dua ini. Kita klik aja, lalu kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Cara membuat copy 6. Nomornya tuh loh gak usah ditulis aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gak usah. Tulis satu dan dua aja. Saya ulang kayak gini. Satu dan dua aja. Lalu di blok gini. Yang bawah, tarik ke bawah sini. Udah tuh, nanti ngikut. Mau berapa peserta kah Bapak-Ibu? Terserah. Nah, lihat kan. Sekarang ada 49 yang masuk. Nah, gini kan. 48 yang masuk. Ini akan ngikut aja. Oke, sudah. Kita bintangi dulu Google Sheet-nya. Yang itu tadi namanya Sheet. Sheet. Oke, ini namanya Sheet. Kalau Bapak-Ibu gak percaya ini, ini logo Sheet. Sheet namanya. Oke. Oke, sudah. Kita hapus dulu. Oke, nah Bapak-Ibu. Kalau sudah, kita lihat lagi catatan kita add-on. Ya, add-on. Mana sih add-on? Add-onnya ada di mana? Di Sheet. Lihat nih, add-on ada di Google Sheet. Ini. Oh, di atas ini loh. Ada add-ons. Ya, ini di bagian atas nih. Ada add-ons. Klik aja. Nah, kalau misalnya disini kan saya sudah mendownload banyak nih. Mungkin Bapak-Ibu, di tempat Bapak-Ibu tulisannya baru get add-ons. Ada sama manage add-ons. Jadi, klik yang get add-ons. Terong. Nah, disini. Ini autocrat. Pilih yang warna kuning tulisannya autocrat. Kalau ini karena saya sudah menginstall, maka di-install. Kalau belum ya silakan Bapak-Ibu install nanti. Enggak usah khawatir installnya ini berupa di awan. Yang namanya awan itu enggak bakalan menghaku atau memberatkan laptop. Nah, ini dia hasilnya. Autocrat. Sebelum di autocrat, kita cek lagi dulu. Nama, instansi, email, nomor. Add-onnya kita klik, autocratnya kita klik, lalu launch. Launch. Launch ya. Saya tulis di sini. Untuk autocrat. Launch. Ya, klik launch. Oke, mana tadi? Oh, sudah. Aduh, kenapa saya tutup? Autocrat launch. Working. Maka akan muncul kayak gini beberapa step. Nah, disini tidak ada yang dikerjakan. Mari kita buat new job. Oke, silakan beri nama job kita. Certificat. Tulis aja depannya hasil. Certificat peserta. Oke, klik next. Nah, kita kan mau membuat certifikat peserta nih. Templatenya yang mana? Ini bahasanya tuh. Choose template. Templatenya yang mana? Kita cari from drive. Karena dalam waktu satu drive tadi kan kita membuatnya berurutan kan? Gimana ya? Ini formnya banyak banget nih. Ini kerjaan peserta. Nah, ini dia. Oke, ini ya tempatnya ya. Ingat kan yang tadi kita buat. Select. Oke, sudah. Lalu pilih, klik next. Nah, coba Bapak Ibu lihat disini. Ada nomor, nama, instansi. Kalau kita lihat yang disini nih. Apa ini? Ini namanya kayaknya. Sit ya? Saya lupa. Nama bener. N-nya gede. Sama ya. Kalau misalnya ini saya ubah jadi N kecil, A, M, A kecil. Ini enggak bakalan keluar. Ingat itu. Kemudian sebelahnya ada instansi. Nah, ini dia contohnya. Saya kecilin disini. Instansi I-nya besar, maka yang di autocrat sini juga I-nya harus besar. Kalau di sini tidak ada, tidak sama yang enggak akan keluar. Jadi hubungannya antara template itu N besar, A, M, A kecil. Ya, formulirnya ini waktu kita membuat tadi. N besar, A, M, A kecil juga. Waktu di autocrat pasti dia akan muncul. N besar, A, M, A kecil gitu. Kalau sudah oke, kita next. Benar ya? Ada tiga input ya. Nomor, nama, instansi. Kita ulang lagi, cek lagi. Nomor, nama, instansi. Oke, sip. Kita tombol next. Sekarang file name. Di nomor empat ini, file namenya itu siswa atau peserta itu akan melihat folder. Eh, file-nya itu namanya apa? File-nya. Saya bikin boleh kok di sini. Sertifikat. Lalu namanya. Nama. Tutup kurung. Atau. Atau ya. Atau. Sertifikatnya saya hilangin. Nama aja. Karena apa, Bapak-Ibu? Karena di sini nanti mereka itu menerima berupa file, kan? Berupa file PDF. Ada namanya, kan? Nah, namanya itu biasanya langsung inggit megasari. Nah, di sini jangan ditulis inggit megasari. Apa template-nya tadi? Nama ya ikutan nama. Ini loh yang keluar. Taufik Junaidi, Fitriya Yunita, Ahmad Maulana, Santi Elis. Kayak gitu. Maka di sini juga ditulis nama. Siapa sih nama peserta kita di sini? Nah, gini ya. Depannya mau dikasih sertifikat? Boleh. Atau cuma nama aja? Ya, boleh. Kemudian di sini type-nya kita buat PDF. Oke. Yang ini output-nya bisa banyak atau single. Kita pilih yang output-nya semuanya keluar. Biar enggak kebanyakan folder. Nanti ya, kan? Foldernya tadi kita di folder sertifikat. Oke. Saya ulang. Namanya ini jangan langsung ketik nama Pak Taufik. Jangan disini. Tapi ini yang atas. Nih. Yang atas ya. Nama ya. Ikutan aja nama gitu. Ini di save PDF. Kita next. Nah, di sini choose destination-nya. Sertifikat pelatihan berarti campur dong. Nih, lihat. Ya. Ini sertifikat pelatihan. Drive saya. Campur dong. Berarti nanti anak-anak bisa melihat form. Bisa melihat form yang ini. Bisa melihat template sertifikat kan. Berarti kita hapus aja ini. Ini kita hapus. Lalu, kita add aja yang baru. Yang baru apa? Saya nulis apa tadi? Hasil kan. Dimana disini? Oh. Dimana tadi hasil ya? Oh, belum. Kita buat aja disini. Sorry. Ingat, di sertifikat pelatihan ini kita membuat folder baru yang biar bisa diakses sama peserta. Folder barunya. Hasil gitu. Hasil sertifikat. Wait. Jadi, dalam satu folder ini mereka hanya bisa melihat hasil sertifikat yang kayak gini. Ini kosong kan? Oke. Nah. Sebentar, kita back dulu. Sertifikat. Choose folder. Nah, ini dia hasil sertifikat. Nah, ingat ya nyimpennya karena kalau di hasil sertifikat itu kosongan. Tidak ada formulir apapun. Lalu kita next. Ini next aja. Next aja. Nah, yang nomor 8. Ingat, yang di next aja cuma nomor 6 ya. Yang nomor 6 next, 7 next, 8. Baru kita edit. Kita klik yes. Karena kita mau share dokumennya dan send email. Nah, di yes. Di sini. Kita klik pdf ya. Kemudian mau kolaborasi reshare atau yang ini. Nah, ini yang email. Kita klik emailnya. Tuh, email. Bener kan? E-nya besar kan tadi. Tuh, kepada siapa? Kepada email yang tadi. Yang kita membuat formulir yang di sini. Oke. Nah, di sini tulis aja judulnya. Sertifikat pelatihan. Kalau misalnya piagam untuk kelas, ya piagam untuk kelas 6. Sertifikat pelatihan. Terus silahkan download gitu. Silahkan download sertifikat berikut ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, misalnya yang guru kelas ya yang lebih. Ini lagi. Bahasanya untuk guru gitu kan. Kalau ini untuk yang bahasa trainernya. Next. Nah, di sini ada pilihan triggernya ya. Trigger itu berarti nanti langsung membuat sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu klik yes. Enable trigger. Maka dia harus di-enable. Kalau saya cenderung pilih yang no. Oke. Kenapa saya pilih no dan no? Karena saya bilang tadi formulir saya ini lagi jalan. Sudah diisikan tadi. Ya, sudah diisi. Ada 50 peserta. Siapa tahu ini 50 lagi masih antri di belakang lagi jalan. Maka kita nantikan ada triggernya di-klik lagi. Itu sih tujuannya. Kita save aja. Nah, inilah yang paling akhir. Di mana hasil sertifikatnya kita ini kayak tombol play, run, job. Silahkan di-klik. Oke, kita tunggu aja. Nah, lihat di sebelah kanan sini ada muncul. Dia lagi bekerja ini. Yang pertama keluar pasti punyanya Pak Taufik. Karena beliau yang pertama ngirim. Nah, keluar kan? Pak Taufik. Ini. Nah, ini dia. Taufik Junaid. Kemudian yang kedua, Ibu Fitriya. Nah, sudah keluar. Jadi, ini running job dari 54 dokumen. Kita lihat di drive kita. Nah, kan? Keluar kan? Ini loh yang sertifikat tadi. Lalu klik hasil sertifikat. Kan hasilnya di sini semua. Nanti akan keluar satu-satu. Pak Taufik. Bisa nanti. Nah, keluar nih. Satu-satu ini keluar nanti. Nomornya juga sudah beda-beda kan? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kemudian Ahmad maulani ikhsan. Oh, kok kayaknya ini kebesaran. Nanti bisa kok diulangi. Diedit lagi bisa. SDIT, SMP, Negeri 1, Muara, TW. Nah, ini keluar nih sudah. Sambil nunggu, formnya juga jangan ditutup. Biar aja dia bekerja. Oke. Ini sudah selesai. Kita centang autocratenya. Kita bintangin. Berarti. Sudah. Selesai. Sudah bintangnya kok irum. Saya ngajar sama anak-anak kayak gini. Pakainya paint. Jadi rame. Kalau misalnya ada gambar saya copy aja di sini. Kayak papan tulis. Sudah. Silahkan Bapak Ibu kok diem semua ya. Mantap, mantap. Gue inget. Lohnya gimana? Yang mau masukkan. Yang mau masukkan anunya. Apa? Dikasih tutorial juga. Masukkan berkot. Berkot. Oh iya, berkot lupa. Masya Allah. Saya sudah terlanjur. Ini sudah terlanjur running. Harusnya tadi waktu pembuatan template. Pian ini. Kasihkan. Iya, iya. Kasihkan, kasihkan. Oke, karena saya pernah kayak gini. Jadi peserahnya itu ada berapa sih yang kemarinnya Microsoft itu ada 250. Yang store baru 200. Jadi kan barcode-nya beda kan. Nah oke. Sudah nggak apa-apa. Jadi ini form biar jalan aja ya. Kisahnya kita mau ngasih barcode ya. Pokoknya intinya template nomor satu sudah fix dulu. Nah kita mau membuat barcode. Oke. Terus Anu, Bu. Tanda tangan online. Apa? Tanda tangan itu enaknya di scan sama stempel. Stempel bikin online atau apa? Bikin online. Kita bikin. Bikin. Atau di stempel asli lalu di scan begitu. Oke. Kalau enaknya sih yang mana gitu. Maling enak itu. Kita bikin. Tanda tangan biasa di kertas, stempel langsung lalu di scan. Oh iya iya iya. Ya tapi setelah di scan, Bapak Ibu masuk ke BG. Apa itu? BG apa? Remove BG. Remove BG. Remove BG. Kenapa saya blank? Jadi untuk merimu BG-nya biar kelihatan aja tulisannya. Lalu tempel aja di sini. Insert image. Oh iya iya. Berarti enakan itu ya daripada kita bikin tanda tangan online. Terus stempel-stempel bikin. Apa? Tanda tangan online. Dibikin di iklan di itu. Tanda tangan online. Di wap. Pak Aai. Jadi waktu melengkung nanti malah kaku. Pak Aino. Kayaknya di balangan kita live. Hajar. Kita hajar. Kita hajar. Kita hajar di balangan. Tundang saya kebalangan apa? Langsung. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin ambas di padahal. Ulang. Datang tadi jemput. Pulang tadi antar. Iya. Bapak jual online jual. Oke. Bu Inget datang tadi jemput. Pulang tadi antar. Kita mau membuat barcode ya. Iya Bu. Oke. Kita membuat barcode. Barcode isinya apa? Coba. Absen kan? Biasanya. Barcode itu isinya apa? Sertifikat yang pernah luntumi pernah juga. Tanda tangan. Nama Kadis. Jadi barcode-nya itu isinya ini. Contoh aja ya. Barcode itu biasanya isinya. Nama peserta kan gitu ya. Nah yang saya pakai yang ini aja. Ini masih jalan. Jadi untuk barcode. Saya ketikkan di sini dulu. Saya kan ngajar nih ceritanya. Oke anak-anak. Sekarang kita mau membuat barcode. Jangan ketawa Bapak Ibu lah. Saya ini aslinya. Saya ini aslinya galak. Bahasanya maaf benar kalau misalnya salah. Saya ini orang biasa ya. Bukan orang IT. Jadi kalau misalnya nanti penamaan barcode. Apakah gitu nya salah? Maaf sekali pokoknya. Membuat barcode. Yang pertama siapkan sheet doc. Terserah Bapak Ibu. Sheet doc. Atau apa ya? Siapkan sheet doc. Atau bahan yang mau jadi. Yang mau dibarcotkan. Apa sih? Ya namanya kayak gini. Pokoknya ini dulu. Siapkan sheet doc. Bahan yang mau dibarcotkan. Contoh. Kalau misalnya. Bapak Ibu maunya. Ini Bapak Ibu. Yang sudah jadi tadi aja Bu. Bisa itu lah. Bisa. Kan saya bilang. Contoh aja sih. Yang sudah jadi tadi. Makanya. Mau pakai sheet. Boleh. Kan siapa tahu nih. Bapak Ibu mau. Tulisannya. Daftar peserta pelatihan. Kayak gitu kan. Jadi buat dulu. Paham aja lah nih. Maksudnya saya ngomong nih. Misalnya Bapak Ibu mau menulis. Bapak Ibu. Dinas pendidikan kota Munah gitu. Berikut ini merupakan. Daftar peserta pelatihan. 1 sampai 10. Atau. Ini Bu. Saya. Kalau yang. POM sertifikatnya tadi. Bisa enggak dibuka. Supaya kita bisa isi ulang. Untuk nanti muncul juga berkotnya. Oh slide-nya. Ya kan itu kita. POM sertifikat tadi kita isi. Tapi dibuka kembali. Supaya kita bisa masuk. Untuk berkot. Oh iya itu. Kalau itu saya. Karena sudah tercetak. Bapak sudah tercetak. Ibaratnya. Ini loh. Ini kan sudah naik cetak. Mana tadi. Nah ini kan sudah naik cetak. Kalau sudah naik cetak. Di slide kita tempelin gitu. Sudah enggak bisa. Jadi yang. Ini loh. Tempelnya tadi kan. Sertifikatnya. Kita tempelin. Sudah enggak bisa. Karena sudah naik cetak. Ketuali kalau yang hasil sertifikatnya. Ulang lagi. Kita pakai ini ajalah. Kita pakai yang POM. Jadi saya bilang ini. Siapkan sitok bahan yang mau dibarkotkan. Terserah Bapak Ibu mau mengumuman apa. Atau siswa peserta SDN 1 Landasan Ulintara kelas 4A gitu misalnya. Di sini kan nama-namanya itu bebas. Yang penting kita masukkan ke drive. Ingat drive dulu. Lalu kita ambil linknya. Laptopku lemur. Nah. Ini ya. Di sini apa. Ingat aja. Di restrik gitu aja. Terah. Lalu copy. Sudah. Maaf lemur. Nah. Lalu di tab baru. Bapak Ibu buat aja. Ini masih jalan ya. Yang tadi autokret saya tuh. Ini masih jalan. Karena langsung tanya nambah-nambah-nambah-nambah-nambah dia makin tambah-bawah. Kita tambah banyak gitu. Kalau untuk saat ini cocok banget Bapak Ibu mau membuat. Nah yang ini. Kalau saya sekebiasaan pakai yang ini ya. QR Code. Barcode. QR Code. Oh kode QR ya. Kenapa kita ngomongnya barcode tadi. Maaf banget lah. Ya intinya itu Bu maksudnya. Yang penting substansinya kena. Makanya disen. Intinya kayak gitu deh. Ya. Makanya saya sudah saya jelaskan. Saya emang guru SD biasa aja gitu ya. Guru SD biasa. Jadi kalau misalnya salah kata. Kalau ada yang mengkritik dari orang IT. Aduh maaf banget. Saya enggak sekolah di IT. Oke. Nah. Ya QR Code. Generator. Aduh QR. Maaf kan. Suhu-suhu IT. Maaf banget. Nah. Kan tadi sudah kita ambil. Pian sudah suhunya Bu. Di sini. Sungguh saya panas. Nah. Buat kode QR. Eh nih. Sudah kayak gini aja. Kotak lho. Mau yang kayak gimana. Ini. Bingkai. Scan nih. Berarti Bu. Bingkit. Berarti Bu. Kalau kita bikin scanan tanda tangan. Bisa juga pula. Bisa dong. Jadi barcode-nya. Iya kan. Jadi tanda tangan. Bapak kepala sekolah nih. Ditanda tanganin. Ya kan. Eh tapi. Membuat tanda tangan. Terus tanda tangan itu. Kita upload ke drive. Lalu ambil linknya. Linknya masukkan ke sini. Kita buat. Barcode-nya. Kayak punya GTK tuh. Sekarang pakenya. Barcode semua ya. Sertifikat GTK. Nah. Udah tinggal kita unduh aja di sini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Free to sign up. Oh saya belum sign ini. Oh harus sign ini kok. Ini bisa kok. Tanpa apa. Mana tadi? Saya nggak nengok-nengok. Oh karena ini saya belum masuk. Nanti masuk dulu ya. Masuk dulu pakai email gitu. Terus ini udah di-download. Udah gitu aja kok. Mau pakai yang vektor juga boleh. Mau pakai yang apa. Pokoknya ini nanti Bapak Ibu langsung. Biar nggak kelamaan kita. Ini stepnya itu. Masuk pakai email. Nggak ada bayar-bayaran kok. Ya unduh JPG. Nanti tersimpan. Lalu di-slide. Nah kita masukkan di sini. Ya kerjakan ulang deh. Ya kan? Kerjakan ulang. Karena kan yang tadi sudah naik. Cuman formnya enggak Bapak Ibu. Formnya nggak buat lagi. Oke saya kasih contoh aja lah di sini lah. Formnya ini udah selesai belum ya? Ngerjainnya. Nah dia sudah selesai nih. Oke kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Oke. Sekarang terjadi kesalahan. Kayak kita tadi. Terjadi kesalahan. Maaf sekali ini kalau waktunya tambah molor Bapak Ibu ya. Kita klik hasil sertifikat. Ceritanya kan. Kita buka di sini. Permisi. Punya Bapak Ahmad Saihani. Saya buka. Yang namanya konten kreator tuh pasti punya kesalahan loh ya. Aduh. Ini ceritanya nih ya. Aduh. Namanya kebesaran. Ahmad Saihani. Kenapa SPD-SD-nya di bawah? Kemudian mana barcode-nya saya lupa. Nah ini kan kesalahan-kesalahan kita. Oke. Jadi apa langkah-langkahnya? Kita hapus. Ini langkah saya ya. Semoga kalau ada apa Bapak Ibu Guru yang ahli IT yang bisa lebih dari ini cara membaikinya. Tolong nanti kasih tahu saya. Ini saya hapus. Kalau saya kemarin kan kayak gini nih. Membuat sertifikat. Aduh salah-salah gitu ya. Aduh salah-salah lagi. Sudah saya hapus dah. Cancel-cancel gitu ceritanya nih sertifikatnya. Terus kayak apa ini? Oke template-nya yuk kita ngisi lagi. Search in the web aja ya. Kisahnya nih. Kisahnya udah buat. Barcode. Kisahnya aja loh ya. Jangan diikutin ini. Ini siapa tahu ini barcode Shopee. Belanja apakah? Lagi tenang saya buat. Jangan diikutin lah. Saya bilang lah. Yang ini. Ini kisahnya yang tadi Bapak Ibu sudah membuat barcode. Lalu udah disimpan. Cat apa ya ini ya? Kalau cat pertanyaan nantilah. Oke. Nah gini. Ini contohnya aja ya. Kan barcode itu ada yang garis-garis gini. Ada yang kayak tadi kotak gitu. Terus ini ya. Nama. Nah namanya berarti harus kita geser. Nah full sampai sini. Full sampai sini. Biasanya ada nama. Ada nama yang gede, panjang banget itu nama. Kita ke sini lagi. Berarti itu ukuran font mempengaruhi juga Bu? Nama yang panjang atau titelnya yang banyak. Maksudnya kalau font itu kan tadi ukuran fontnya itu sampai keempat. Berarti kalau kita perkecil berarti berpengaruh dengan pesaran font. Templatenya yang penting itu kita baikin template kertasnya. Kalau kita salah nge-print kan kertasnya yang diambil. Kertasnya yang kita sobek-sobek. Lalu filenya kita benerin. Kan gitu. Kita print ulang gitu kan. Kayak gitu. Cuma ini maya gitu aja. Oke disini namanya. Berarti kalau mau bikin. Maksudnya ini ukuran font untuk nama aja. Maksudnya jangan terlalu besar. Kayaknya kalau jangan sampai lebih dari 24. Itu ya. 24 ukurannya itu. Kalau itu kalau lebih nanti orang yang panjang namanya dan titelnya yang panjang itu akan kebawah nanti ya. Betul. Oke. Dengan SPD-nya kalau dibawah kan aneh gitu ya. Saya pilih 24 juga ya Pak ya. Instansinya aku kecilin lagi. Oke 16. Dah. Kayak gini kan ibaratnya kita punya kesalahan-kesalahan gitu ya. Oke. Oke ini sudah selesai template-nya. Jangan. Gak usah dikontrol safe. Gak usah apa-apa. Kalau ini ditutup juga bakalan hilang. Kalau sudah selesai apa kita cek lagi. Slide doc udah form. Nah form kan udah buat. Haruskah saya ngirim lagi ke peserta? Gak usah. Ya. Cukup ininya aja. Ini formnya kan sudah ngirim peserta nih tadi. Ininya aja dihapus. Ini loh. Ini March doc yang ini itu kan buatan autocrat. Nah ini dihapus aja. Nah. Bilang dah. Mana? Kenapa jadi kayak gini. Ya kan? Hilang kan? Yang tadi teranung hilang kan? Jadi gak usah khawatir. Dah ini kalau hilang yaudah. Dah. Terus kayak apa? Formnya kan udah ngisi. Ngatain peserta ngisi lagi. Kan pesertanya udah. Mana tadi sih catatanku? Nah. Berarti formnya udah oke. Beres. Kita kasih warna yuk. Drive-nya oke. Doc-nya. Udah kita edit. Karena ada kesalahan. Udah kita edit. Udah kita benerin ceritanya. Formnya peserta udah ngisi. Berarti kita saatnya ke Google Sheet. Udah. Berarti kita saatnya ke add-on. Nah. Berarti add-on ulang dong. Iya pasti. Autocrat lagi. Launch lagi. Nah. Loh kok kayak gini ya bentukannya. Ya iya. Kan udah kita buat. Udah jobnya udah kita buat tadi. Template yang tadi. Form yang tadi. Slide-nya yang tadi. Tinggal ini aja. Klik ini aja. Nah. Autorun lagi dah dia. Running lagi. Dengan hasil yang baru. Gak usah mulai dari step satu. Penamaan. Kedua. Klik apa. Itu dalam kurung lancip-lancip. Itu gak usah. Cukup gini aja. Kan udah dibunut. Autocrat-nya di form ini. Udah nih jalan. Kita cek yuk. Dimana ngeceknya? Di hasil sertifikat. Nana keluar lagi baru. Taufik Junaidi. Lebih kecil tulisannya. Fitriya Yunita. Lebih kecil tulisannya. Di sini ada barcode-nya. Bapak Ibu lihat. Oke. Barcode-barcoutan tadi. Barcode-barcoutan. Sudah. Selesai deh. Kita membuat sertifikat. Dengan segala tendalanya. Semoga Bapak Ibu paham. Pembuatan sertifikatnya. Sekarang saya mau. Lompat nih. Udah siap belum? Kita sambil menunggu formulirnya. Nanti sambil dicek emailnya. Sudah saya kirim tuh. Sekarang tadi apa tadi pesan Bu Nova tadi. Bentar. Nah emailnya sudah masuk. Mana tadi Bu Nova? Slide kolaborasi. Oh oke. Ini Bapak Ibu boleh di screenshot. Boleh di foto. Boleh di screenshot. Disimpan. Yang ini boleh. Karena kalau saya ke siswa-siswa ya kayak gini pokoknya. Ayo nak. Ini buku kalian. Ini buku kalian. Bu air code. Bener. Bener. Benerator. 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 Apa tadi? Benerator. Bener. Benerator. Ini yang paling sederhana. Sederhana versinya. Guru SD ya. Bukan guru IT. Sudah. Silakan Bapak Ibu kalau mau di screenshot ini. Nanti ada rekamannya kok. Tapi intinya kalau membuat sertifikat itu drive slide form sheet kayak gini. Latihan aja. Nanti lama-lama juga bisa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh jawabri aja ya tentang yang ini. Karena kita waktunya sudah lebih dari 7 menit. Saya mau menjelaskan tentang kelas. Terima kasih. Kepada 126 peserta yang setia. Kepada kami. Banyak yang lainnya nggak setia. Nggak sama aja setia tapi repot. Lagiannya ada 6 ribu lagi peserta lagi repot. Selain kolaborasi. Ini dia Bapak Ibu slide kolaborasi. Pesan dan kesan. Nanti tolong dikerjakan. Kolaborasinya. Petunjuknya ini wajib dibaca dulu. Jadi nanti tolong kesan-pesannya apa ya. Kesan-pesannya Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini nanti tolong dipuliskan. Kalau misalnya ini sheet saya. Seat kami ini kok kurang banyak. Tambah aja sendiri di bawahnya. Jadi ini Bapak Suparman Beriau Associate Consultant Revo Indonesia. Yang menyenanggarakan kita ini ke Mendikbud. Bekerja sama dengan Revo dan bekerja sama dengan Google. Kemudian ini adalah Bapak Hidayatul Rahman dari Revo juga. Kurang gede ya. Maaf ya karena ini sambil agak lelet ini. Dia kerjanya luar biasa laptop. Nah kalau ini Pak Steven. Pak Steven itu yang kemarin jadi coach kami. Coachnya para trainer selama satu bulan. Kemudian ini Associate Consultant Revo juga. Ibu Rita juga dari Revo. Pokoknya Bapak Ibu isi aja nanti di bawah yang kosong-kosong. Ya yang kosong-kosong. Nah kalau sudah kayak gini Bapak Ibu cara mengisinya. Cek, cek. Ya Bapak Mas, Bapak kami suara suara. Allah kemana aja Pian. Dari tadi Ibu memantau aja meng-admit. Oh iya makasih. Tapi kalau bisa bersuara. Ya jadi ini para trainer. Soalnya kohos tadi. Banyak banget nih ya trainer-nya sih sebenarnya. Kausal banyak Bapak Ibu. Cuma kita yang kerjasama dengan Banjar Barat. Nah ini loh keren-keren trainer-nya. Termasuk saya dong ya. Itu berapa lebar Bu? 100 atau 700? Ini sudah lebih dari 500. Kayaknya tadi saya buat. Oh iya. Nah pokoknya kalau misalnya nanti ada yang kosong isi ya. Dan kalau sudah selesai ngisi ini Bapak Ibu. Di close, di tanda silang ini gak apa-apa. Gak bakalan ilang. Jangan lupa posting Bu. Hah? Iya dong. Jangan lupa posting. Mana postingannya? Di Facebook boleh, Instagram boleh, Twitter boleh. Tag Revo Indonesia, Tag Google, Tag Mindy Good, dan Tag kami para trainer. Kalau sudah di sini silahkan tutup lalu kembali ke kelas. Nanti ada tulisan tandai sebagai selesai. Ya di sebelah kanan ada tandai sebagai selesai kanan itu. Dan akan kami lihat. Inilah lihat Bapak Ibu ya. Ternyata ada 34 yang sudah menyelesaikan. Dari 748. Ada 34. Ingatlah. Itu muda-muda ya Bu Aya, trenernya. Ada 34. Mudah-muda ya Ibu Yuni. Pak Fahmi, ada 34 loh. Pian lihat. Iya, 34. Saya cek di slide-nya. Berapa yang misi tidak. Saya buat pohos ya. Lihat ya Bapak Ibu. Di sini sudah sampai 52 yang isi. Saya lihat lagi lah. Oh belum. Oke. Jadi jangan lupa tandai selesai. Absennya jangan lupa. Nanti akan saya kirim rekapan absen sesi 1. Karena sesi 1 itulah yang Bapak Ibu nanti akan mendapatkan. Sertifikat. Apabila Bapak Ibu sudah pernah mengisi di pelatihan lain, boleh diganti di email-nya. Kom, kita lihat. Sudah selesai Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau enggak Pak Fahmi? Kita buka lagi pertanyaan atau sudah? Kita close saja. Sudah selesai. Dua menit lah. Dua menit berarti tinggal penutupan saja ya Bapak Ibu. Iya. Penutupan saja langsung saja. Karena kami lupa menghubungi dari pihak Binas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk menutup. Nih, jadi mati saja. Oke. Benar. Saya belum stop share ya. Padahal sudah stop share. Nah, pokoknya gini ya Bapak Ibu. Masih Ibu. Nanti yang saya akan saya tutup. Nanti sebelum saya tutup. Ini apa yang muncul Pak Fahmi? Yang muncul lah Bapak. Ini layar PN lah ya kayaknya. Slide dots. Eh, kosong. Oh, berarti memang iya masih loading dia. Ya, sudah lah. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktu tiga hari kebersamaan Anda. Semoga ilmu yang secuil sekali kami sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena memang pelatihan model online seperti ini itu banyak sekali. Dan pesan saya, apabila nanti ada sebuah pelatihan-pelatihan dengan judul GVS with 4 Education, tetap ikutin saja. Siapa tahu narasumbernya lebih hebat dan ilmunya lebih banyak daripada kami. Jadi Bapak Ibu akan lebih banyak. Iya, betul sekali. Ibu Ingrid. Iya. Iya, boleh silahkan. Halo. Iya, silahkan Pak. Oh, mau nanya. Saya tadi dapat email itu ya atau anu tegas saya dikembalikan. Itu ada yang kurang atau yang kurang ya, Bu? Oh, ya itu nanti di... Sesuai panduan atau tidak, Pak? Saya ini sesuai panduan, tapi bingung itu yang mana kurang ya. Kalau Ibu bisa mengecatkan, apakah di mana saya yang kurang ya? Pak Pahmi, sekarang yang muncul apa, Pak? Oh, ya. Pak saya. Yang muncul masih layar putih. Iya.